Ya, selamat malam teman-teman, baik komunitas pola hidup sehat ataupun kesembuhan holistik. Malam ini kita akan belajar mengenai masalah GERD, tapi hubungannya dengan kecemasan. Dan saya hari ini mohon izin tidak banyak aktif, karena nanti Ibu Sinta akan menyampaikan, tapi pas ditanya-jawab, saya akan hadir sebagai host. Dan kalau pertanyaannya memang ada yang saya bisa nambai, atau yang pertanyaan ke saya, baru nanti saya akan nimbrung. Jadi hari ini kita lebih banyak akan belajar dari Ibu Sinta Sari Saleh, pendiri dari klub sehat holistik atau kesembuhan holistik yang sekarang lagi rajin bikin camp kesembuhan holistik, karena sudah punya tempat sendiri. Tempatnya keren, di teater. Nanti silakan teman-teman ikut ada aneka program. Program 3 hari, program 7 hari, dan sebagainya. Saya langsung serahkan saja ke Ibu Sinta. Moga Ibu, silakan Ibu Sinta. Mungkin dikasih prolog dulu Pak, selama ini pengalaman Bapak sebagai ini, sebagai GERD Sepolah Hidup Sehat kan banyak banget nih, orang yang GERD kayak gitu kan, nah coba dikasih prolog dulu nih, nanti saya nyambung ke aspek psikologisnya. Ya, Bapak Ibu, teman-teman, kalau bicara GERD dan MAH ya, mungkin ada dipisahkan. Kalau MAH itu sebenarnya lambungnya ada iritasi. Kalau GERD itu asam lambungnya naik. Jadi kalau MAH itu aspek fisiknya memang cukup kuat, yaitu ada luka atau iritasi di MAH, di lambung. MAH itu iritasi di lambung, sehingga kalau makan pedas, makan kecut, ya namanya ada luka. Kena pedas, kena kecut, ya sakit di perut. Tapi kalau yang disebut GERD itu, asam lambung yang naik ke atas. Nah, waktu asam lambung naik ini repotnya klep di pembuka antara masuk mulut atau masuk ke saluran pencernaan atau pernafasan, itu adalah klepnya. Nah, kalau klep yang masuk ke pernafasan itu terbuka, maka uap dari asam lambung ini bisa keparu-paru. Itu kenapa bisa kayak di dada itu terasa ketusuk, gitu ya. Karena uap dari asam lambung itu kan HCL, itu sakit sekali. Kalau misalnya klep paru-parunya tertutup, tapi naik ke atas, nah, kerongkongannya kayak terbakar. Nah, itu namanya GERD. Nah, GERD ataupun MAH, yaitu kondisi juga buat tubuh ini asam. Maka secara biologis dulu, membuat tubuh alkali tentu bisa membantu menyembuhkan. Misalnya kalau di saya itu, misalnya sayur-sayuran dibanyakin. Kalau suplemen, ya super green food itu kan bersifat alkali. Atau nggak mau suplemen, misalnya olah nafas. Nah, olah nafas itu secara fisik, secara biologis kan memang menaikkan saturasi. Saturasi naik, ya pH-nya naik. Bahkan sampai pH urin pun naik, pH darah naik. Kalau olah nafas Wim Hof, itu kan memang dibuktikan ketika Wim Hof dan anak buahnya, bahkan termasuk saya juga mencoba, tapi Wim Hof dan anak buahnya itu olah nafas di rumah sakit. Dipantau pH darahnya naik ke 7,45. Jadi ya tentu masalah asam lambung, itu bisa terbantu, teratasi dengan olah nafas khususnya Wim Hof. Baik Wim Hof I, Wim Hof II. Tapi apa artinya olah nafas yang membuat tubuh alkali, nanti 30 menit, 40 menit bisa asam lagi? Nah, saya ambil bukunya pelajarannya Dr. Tansyut Yen. Di mana menarik, beliau kan dokter, tapi dia menghubungkan antara pH tubuh dengan perasaan. Jadi perasaan terluka, kecewa, kepahitan, nggak bisa mengampuni, ada kesedihan yang mendalam, itu tuh pH tubuh langsung turun. pH tubuh langsung turun. Nah, itu juga bisa memicu tubuh menjadi asam, dan tentu yang namanya asam lambung, GERD, ya itu bisa kambuh lagi. Karena itu sebenarnya memang kesembuhan holistik itu, kesembuhan yang membahas semua aspek, dan ternyata memang tubuh kita itu berhubungan. Karena tubuh manusia itu kan, atau manusia itu, roh jiwa tubuh tak terpisahkan. Jadi ketika orang ada asam lambung, baik itu mah ataupun GERD, gitu ya, stres, kecewa, sedih, ya sudah, kambuh deh. Jadi memang nggak bisa terpisahkan. Tubuh ini ya manusia, nyawanya, jiwanya, nyambung jadi satu. Sehingga kesembuhannya pun juga bisa dari aspek tubuh, bisa aspek jiwa, bisa ketika hatinya mulai bisa tenang, mulai penuh cinta kasih, rasa aman. Nah, tentu rasa aman, rasa tenang, rasa damai, kan dibangun atas dasar apa. Ya tenang, Pak, kalau saldonya banyak, ya sudah, tagal muda, emahnya sembuh, tanggal tua, emahnya kabuh, kan gitu ya. Jadi rasa aman kita tuh, kita bangun atas fondasi apa, ya. Nah, tentu kalau fondasinya tuh kuat, ya kalau bagi saya ya, fondasi kuat itu ya Tuhan, ya. Di mana kita punya rasa aman karena Tuhan memelihara, Tuhan melindungi, Tuhan menolong, Tuhan itu membuat semuanya indah pada waktunya, memang dia mengizinkan kesusahan, malapetaka, mengizinkan pencobaan, tapi kan dia nggak pernah mencobai, melampaui kekuatan. Nah, itu kan sebenarnya konsep, atau mindset, atau iman. Nah, ini juga akan sangat membantu masalah-masalah emah dan good. Saya punya teman, ya. Teman ini saya nggak sebut namanya, tapi dia sebenarnya seorang hamba Tuhan, ya. Yang tentunya mentalnya kuat sekali, rohaninya kuat sekali, tapi ya diizinkan mengalami pencobaan juga yang luar biasa, gitu ya. Waduh, yang kena itu ya emahnya, gitu ya. Sampai akhirnya ngalamin good. Padahal masalahnya sudah selesai, tapi ternyata kayak terlanjur terbawa. Nah, itu juga butuh proses untuk sampai betul-betul yang namanya inner healing, ketenangan batin. Itu butuh proses, tapi tidak ada yang tidak bisa sembuh. Seberapa cepat kita mau memproses jiwa kita, pikiran kita, seberapa cepat kita mau mengalkalikan secara fisik tubuh kita, maka sebenarnya kesembuhan itu satu hal yang pasti. Nah, itu intro aja dari saya. Sekali lagi, saya katakan tadi, seperti di pembukaan. Nanti saya nimbrung di tanya-jawab. Kadang saya ini kalau lagi sibuk, ini seharian tadi ada 20 orang kali ada. Ini baru selesai, makan, terus duduk di sini. 20 orang ke rumah saya gidiran, ya itu tes QRMA, terus konsultasi, gitu ya. Tapi saya kalau begitu ada pertanyaan, nanti muncul ya. Muncul pengalaman, ide, insight, mau ngomong apa, maka nanti saya mau nimbrung di tanya-jawab. Oke, dari saya cukup. Begitu Bu Sinta, silakan. Tadi saya unmute, jadi mungkin bisa di unmute lagi. Oke, oh iya. Terima kasih Pak Jaro, silakan istirahat dulu. Pak Jaro tahu sibuknya kayak apa gini. Saya lagi di Solo, sahabat semua. Lagi di Kali PP Island, Kali PP Land. Jadi di sini grupnya Wong Solo lagi membangun 6 hektare di pinggir sungai, kayak gitu Pak. Nanti kita sekali-kali nge-camp di sini, Pak. Kita ke-camp di sini, dia akan sediakan makanan sehat dan sebagainya. Ada 200 kamar di sini. Ini besok katanya ada 300-an. Jadi dipadukan sama kuliner, Pak. Wah, keren-keren. Apa namanya, kita masak, masakan sehan itu nanti akan kelihatan di situ untuk orang-orang yang pensiunan, beliau punya kegiatan untuk kerjasama sama BMN-BMN gitu untuk menggarap orang-orang pensiunan yang mau wira usaha. Itu diajarin sampai makan ini bagaimana. Wong Solo lah. Wong Solo ada 250 outlet seluruh Indonesia. Mantap, mantap. Keren-keren. Nanti sahabat-sahabat bisa datang ke sini. Ini udah mulai pembangunan, udah cakep lah gitu tinggal kamar-kamarnya nih. Saya lagi berada di sini, luar biasa di pinggir sungai. Gitu, sahabat semua. Kalau ada yang di Solo, nanti kita akan sering ketemu. Kita bicara GERD ini adalah sesuatu yang kelihatannya sepele gitu kan. Tapi ternyata tidak bisa dipandang sepele, sahabat. Karena banyak juga pasien-pasien tuh yang sampai meninggal karena GERD ini gitu loh. Pernah dengar dokter Rian yang terkenal banget, Rian Tamrin, si dokter pemandu acara kesehatan dokter Os. Nah dengar kan gantengnya kayak gitu loh kan. Itu ternyata meninggal juga apa, meninggal karena karena GERD ini gitu loh yang kalau kita tidak tangani dengan baik, ternyata itu bisa larinya ke penyakit-penyakit lain. Komplikasinya tuh bisa sampai jantung gitu kan. Kemudian paru-parunya kayak gitu. Karena memang asam lambung itu, asam lambung itu, apa, asam lambung itu pH-nya tuh 2, hanya 2 gitu loh. Jadi daerah di tubuh kita yang asam lambung, yang tingkat keasamannya tinggi itu cuma 2. Yaitu di lambung dan di vagina. Kenapa di lambung? Karena untuk menyaring makanan-makanan yang masuk kayak gitu, itu kalau yang jelek-jelek yang mengandung bakteri, virus, dan sebagainya itu mati di situ. Tapi sebaliknya, itu pH 2, itu tulang aja jadi empuk kayak di presto gitu. Nah kebayang ketika GERD ini tadi sudah disebutkan ada katup gitu, yang katup sevingter, katup sevingter namanya itu antara lambung sama kerongkongan itu, itu doll gitu loh. Doll yang kemudian itu yang membuat asam lambung yang harusnya tetap, tempatnya tetap di lambung itu naik. Naik ke kerongkongan, jadi radang tenggorokan, atau jadi sariawan terus-menerus gitu loh. Kadang tuh sampai sampai ke sini, daerah sinus, hidung ini ke atas bahkan bisa sampai menyerang ke otak. Gitu. Terus kemudian bisa juga ke jantung, ke paru-paru. Jadi efeknya tuh bisa kemana-mana, bayangin. Jadi ibaratnya tuh organ-organ di tubuh tuh kayak, kayak, kayak apa ya, dibilang mateng nggak ya, tapi hancur gitu loh. Itu, itu saking parahnya GERD ini yang kita anggap itu hanya sakit-sakit lambung, biasa gitu kan. Nah pertanyaannya, apa? Kenapa ini bisa terjadi gitu kan? Kebanyakan dipicu oleh kecemasan sahabat, stres gitu. Jadi jangan main-main dengan stres Anda hari ini, kecemasan Anda hari ini, ketidaktenangan Anda hari ini, itu loh yang akan memunculkan respon kecemasan namanya. Dan sebenarnya kecemasan ini adalah respon alami Anda terhadap stres gitu kan. Dan stres ini kan bisa macam-macam ya. Bisa terkait dengan pekerjaan, dengan kondisi keuangan, terhadap dengan kemasalah pribadi, kayak gitu kan. Nah efeknya dari anxiety ini, kecemasan ini, itu misalkan dia bisa naik ke kerongkongan dan menyebabkan melemahnya kartu patosfingter tadi yang memisahkan lambung dan kerongkongan tadi. Kemudian juga bisa menyebabkan motilitas esofagus, yaitu pergerakan kerongkongan yang bertujuan untuk mendorong makanan menuju lambung tidak normal. Sehingga terjadinya reflux asam namanya. Jadi reflux asam itu asam yang harusnya tetap di tempatnya lambung itu naik ke kerongkongan. Itu juga sebabnya adalah kecemasan tadi. Kecemasan terjadi karena stres gitu kan. Kemudian anxiety ini juga bisa membuat seseorang lebih sensitif terhadap rasa sakit sehingga memicu produksi asam lambung itu menjadi semakin besar. Jadi semakin banyak dan hal-hal ini disebabkan oleh GERD gitu kan. GERD bisa menyebabkan kecemasan dan kecemasan ini bisa memicu lagi yang disebut dengan GERD anxiety gitu. GERD anxiety itu artinya GERD yang disebabkan oleh anxiety karena karena cemas karena GERD dia cemas nah cemas itu membuat dia menjadi semakin cemas lagi dan membuat GERD-nya semakin parah gitu. Jadi kayak kayak apa roda gitu loh atau akarnya itu bukan GERD tapi cemas akarnya cemas membuat itu menjadi GERD membuat menjadi GERD anxiety kayak gitu yang muter-muternya seperti itu gitu jadi GERD bisa menyebabkan anxiety atau sebaliknya anxiety bisa menyebabkan GERD gitu loh sahabat. Nah ini yang kita tidak diberantikan kita sekarang harus aware dong concern gitu bagaimana supaya tidak GERD gitu ya. kalau kita lihat di apa di Youtube apa di apa di Google gitu kan itu kebanyakan pencegahan itu lebih bersifat fisik gitu misalkan apa fisik itu hindari makanan-makanan yang memicu GERD atau misalkan gorengan makanan makanan pedas lemak coklat asam kayak gitu kan kemudian hindari minuman-minuman kafein atau beralkohol kemudian makan dengan porsi kecil tapi lebih sering kemudian mengolah stres dan yang apa tau sleep hygiene gitu kan artinya masalah tidur juga diperhatikan gitu itu semua secara fisik tapi seringkali orang lupa gitu loh bahwa hal terpenting dari kesehatan seseorang itu adalah adanya stres itu gitu loh stres ini yang menyebabkan kecamasan pertanyaannya kenapa anda stres kenapa apa namanya kenapa anda stres dan kenapa anda kenapa anda stres dan kenapa anda cemas gitu kan gitu saya pindah dulu ya bentar ya kalau gitu saya pindah dulu ya gitu pertanyaannya sekarang kenapa anda stres kenapa ada kenapa anda stres dan kenapa anda cemas gitu loh Itu yang kita Pertimbangkan Sebentar ya, saya tak pindah dulu Terima kasih Terima kasih Kenapa kita stres? Itu yang perlu kita pertimbangkan Kenapa kita cemas? Itu yang perlu kita pikirkan Nah, ternyata Kecemasan ini Bisa terkait dengan Ada cemas yang sifatnya Kelihatan Kelihatan itu dalam artinya jelas Artinya Saya kok hilang ya? Enggak ya? Artinya cemasnya itu Kelihatan gitu Misalkan cemas karena Cemas karena keuangan Misalkan punya utang gitu kan Atau cemas karena Misalkan Ada Ada masalah dengan anak Ada masalah dengan mertua Ada masalah dengan suami Atau masalah dengan istri gitu Yang berlangsung terus-menerus Yang kita gak bisa keluar dari situasi itu gitu kan Nah, itu yang kelihatan gitu loh Nah, yang lebih banyak untuk Tidak kelihatan itu adalah Sesuatu yang sifatnya Di pikiran buah sadar Ini yang sering kami temukan di Ini gitu kan Di ruang Praktek Bisa kelihatan ya Sadaran Pikiran sadar dan pikiran buah sadar Dimana Peran pikiran sadar itu Satu sampai lima persen Sedangkan peran di pikiran buah sadar Itu Sembilan puluh lima Sampai Sembilan puluh sembilan persen Nah, ini yang kebanyakan tidak Kita ketahui gitu kan Kalau yang Kalau yang sadar Kalau yang sadar Itu tadi kan Apa namanya Kalau yang sadar kan jelas ya Tadi yang Masalah-masalah tadi Yang buat kita cemas Misalkan punya Punya Masalah-masalah yang Terselesaikan gitu kan Nah, terus kemudian Atau dikejur-kejur utang Misalkan Atau Masalah anaknya Gak selesai-selesai Masalah dengan suami Gak selesai-selesai Kayak gitu kan Itu yang Kelihatan Nah, yang banyak kita temui Ada atau sulit Untuk kita Bereskan Adalah hal-hal Kecemasan yang memuncul Dari pikiran buah sadar Itu Contoh Misalkan Contoh Misalkan ada seorang Dokter gitu kan Dia Berita Kecemasan Dan sampai gak bisa tidur Gitu kan Ternyata Itu adalah Akarnya ada di Fase dia 15 tahun Bapaknya meninggal Gitu kan Bapaknya meninggal Dan dia Sebagai anak tertua Itu Diminta untuk Nanti Titip ya Ibu Titip ya Adik-adikmu Bapak mau pergi Bapak mau tindak Gitu kan Nah, itu tuh Terekam di pikiran buah sadarnya Yang membuat dia Apa ya Seperti diberi amanah Atau Suatu tanggung jawab besar Yang itu di luar Kapasitas dia Gitu loh Di luar kapasitas dia Untuk Menanggung semua itu Dan itu yang membuat dia Cemas Terus Dari Apa ya Rasanya kayak Kayak Di luar kapasitas dia Gitu Untuk Gak boleh salah Harus selalu nilainya bagus Nanti bisa masuk kuliah Dengan bahan baik Jelas gak suaranya Jelas gak suaranya sahabat Oke, jelas Tadi sempat Keputus-putus Tapi sekarang oke Tadi suaranya Kayak Eng-eng-eng-eng-eng Sekarang Coba tes Oke Ya Begini deh Pak Oke ya Jadi gitu sahabat Bahwa Inilah Inilah diri kita hari ini Gitu kan Bahwa Seringkali Anda itu Minum obat Minum obat Tapi Sebenarnya Apa Apa Ini Itu Keputus-putus Ini Si Ya suaranya Keputus-putus Lagi Lagi Ini Tidak lain Tidak bukan Itu Kalau dari makanan Itu kecil sahabat Anda tidak tenang Ada kecemasa Sehingga Dia menjadi Gert hari ini Sebentar Kalau gitu Saya pindah Oke Jadi Sekarang Pertanyaannya Kenapa Anda Belum bisa tenang Belum bisa Damai Suka cita Ketika Ketika Tuhan Sebenarnya Hadir Gitu kan Tuhan hadir Di dalam diri Tuhan itu Membersamai Kita Energinya Sedang dititipkan Pada diri kita Roh kudus Hadir Di dalam diri kita Gitu kan Kenapa Pertanyaannya Anda tidak bisa tenang Berarti kan Belum connect Ke Allahnya Kayak gitu kan Anda masih Mengandalkan Pikiran Anda Anda masih Mengandalkan Kuasa-kuasa Dalam diri Anda Selama kita Ibarat Boleh minta ini saya Gelas itu Bawa botol Nah ibaratkan Anda ini adalah Sebotol Gelas Sebotol Aqua ini Ketika Ketika Anda Hanya menggunakan Sumber daya Di dalam botol ini Maka ya Sumber daya Yang Anda miliki Ya Sebatas Botol ini Begitu juga dengan Aspek kesehatan Aspek rejeki Ketika Anda Hanya mengandalkan Diri Anda Itu ya Sebatas botol ini Sahabat Tapi ketika Anda Bersedia Membuka ruang Kesadaran Anda Untuk bisa Mencapai Kesadaran Tuhan Yang hadir di dalam diri Roh kudus Yang hadir di dalam diri Maka Sebenarnya Anda Adalah entitas Tak terbatas Gitu loh Ketika Anda buka Ketika Anda buka Tutup ini Gitu kan Ketika kesadaran Anda sudah terbuka Maka Apa yang di dalam Sini Sama apa yang di luar Botol ini Maka tidak bisa Dibedakan Ketika tidak bisa Dibedakan Inilah Anda sebenarnya Sedang Menjadi Bagian dari semesta Yang tanpa batas Ini sahabat Segitu kerennya Anda Nah inilah Holistik itu Bahwa Kita tidak hanya Mengupayakan Kesehatan kita Dari obat 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 saja Yang namanya Pil Itu bukan hanya Pil yang diminum Pil itu kan Ibaratnya Hasil Dari Suatu yang Sifatnya Dikristalkan Pil itu kan Sintesa Dari berbagai Zat-zat aktif Yang kemudian Diambil Sarinya Diambil Bahan aktifnya Dimasukkan Kedalam pil Itu untuk Tubuh fisik Bagaimana dengan Obat bagi tubuh Mental Anda Obat tubuh Dari mental Anda Itu adalah Adanya energi Energi dari mana Ya dari Kelas-kelas Kesadaran seperti ini Dari kelas-kelas Kesadaran seperti ini Anda ikut Kemudian Anda resapi Kemudian Anda Mau berubah Itu adalah Pil mental Yang Anda perlukan Begitu kan Nah begitu pula Dengan Spiritual Kita bicara Holistik itu kan Tubuh Mental Jiwa Dan roh Tuhan Penyakit pun begitu Akarnya itu ada Tiga tadi Apakah itu Di aspek fisik Apakah itu Di aspek mental Dan apakah itu Di aspek spiritual Sehingga Obatnya pun Juga Obatnya pun Adalah obat yang Tidak hanya Obat secara fisik Sahabat Yang berupa Pil-pil tadi Atau itu Suntikan Langkah atau kemukah Atau terapi Atau operasi Tidak hanya itu Tapi Secara mental Obatnya apa sih Ya tadi Berarti Anda perlu Kelas-kelas Kesadaran seperti ini Kemudian Anda perlu Ngeberesin pikiran Bahwa sadar Anda Anda bisa konsultasi Anda bisa Ada kelas coaching online Anda bisa ikut Camp Kayak gitu Kemudian Secara spiritual apa Adalah kelas-kelas Dimana Anda Bertemu Dengan guru-guru Spiritual Yang bisa Membantu Anda Untuk mencapai Kesadaran akan Tuhan ini Entah itu berupa Kiai Ustaz Pastur Atau mungkin Orang biasa Tapi yang sudah Mencapai level Kesadaran seperti itu Yang bisa Memimbing Anda Untuk masuk ke dalam Diri dan Merasakan Perjumpaan dengan Tuhan Kayak gitu loh Sahabat Itu yang Penting Dan itu semua Adalah pil-pil Yang harus Anda Telan Tidak hanya pil yang berupa Obat tadi Tapi juga pil-pil Kesadaran Pil-pil Apa Pengetahuan Aliran pengetahuan Gitu Kalau Anda gak ngerti Gimana mau berubah Gitu kan Ketika Anda tidak memahami Pesan cintanya Misalkan Kenapa ada Buku saya Pesan cinta Tuhan Malah di sakitmu Itu adalah bagian dari Pil yang Bisa kita telan Untuk memberi penyadaran Gitu Oh sakit saya Ini karena ini ya Emosi ini ya Sakit saya Ah itu karena Emosi A Sakit saya B karena Emosi B Karena memang Tidak pernah tertukar Tuhan memberikan Pesan cinta itu Tidak pernah tertukar Sahabat Sakit A Itu emosinya A Sakit B Emosinya B Sakit C Emosinya P Dan itu Tidak pernah tertukar Itu Jadi Bagaimana kita Mau mengupayakan Kesembuhan Kalau kita tidak tahu Arahnya Yang ada Anda Hanyalah jadi korban Korban apa Korban industri Kedokteran Anda Harus minum Obat seumur hidup Bolak-balik sakit Bolak-balik terapi Tapi tidak sembuh-sembuh Gitu kan Atau operasi Atau kemo Atau minum obat Bertahun-tahun Gitu kan Padahal Yang diobati oleh Pil-pil itu Itu adalah Hanya yang sifatnya Simptom Atau gejala saja Prosesnya seperti ini Ada akar masalah Kemudian masalah bertambah besar Sampai akhirnya Menjadi bola besar Yang namanya simptom Nah simptom ini Yang biasanya Yang Anda obati Di era simptom saja Hanya gejalanya saja Ketika akar masalahnya Belum Anda proses Maka yang ada adalah Ya Anda akan Bolak-balik Bolak-balik Hanya Ngurusin di area simptom saja Berbeda dengan Pendekatan analistik Anda akan Sampai nih Di akar masalah Akan Anda Kita bantu Untuk sampai di akar masalah Dan mencabut Akar masalah itu Gitu ya Jadi kalau dilihat Petahnya Gert Dan kemudian Bisa menyebabkan Gert Anciety Atau sebaliknya Karena Anciety Bisa menyebabkan Gert Karena Gert Dia semakin Semakin Anciety Gitu loh Sampai takut Ada pasien saya Sampai takut beraktifitas Sampai takut makan Sampai takut keluar rumah Gitu Karena Ada masa di Anciety Sampai dia gangguan Serangan panik Gitu loh Matanya Apa Dingin Badannya dingin Matanya berkunang-kunang Gitu Sampai Hilangan kesadaran Sampai pingsan Gitu Sehingga Itu memicu Ketakutan-ketakutan lain Muncul Gimana ya Kalau Saya serangan lagi Seperti itu Gimana ya Saya panik Akhirnya apa Hidupnya gak kemana-mana Hidupnya gak kemana-mana Hanya sibuk Mikirin penyakitnya Yang itu membuat dia Semakin cemas Semakin gert Semakin cemas Seperti itu terus Gitu Nah Bagaimana kita memutus Mata rantainya Tentu saja kita harus Mulai dari akar masalah Gak hanya Ngurusin simptom saja Gitu sahabat Oke Mungkin itu pengantar Jadi gue udah punya Gabaran ya Bahwa Anda tahu sekarang Apa sih yang harus Anda bereskan Apakah mau minum Obat terus Atau Anda Take action Take action Dalam artian Anda Mencari Akar masalah Kenapa saya Kenapa saya gert Oh ada kenyemasan Kenapa saya cemas Nah itu dicari Kenapa saya stres Itu dicari Gitu sahabat Gitu Oke Kita akan banyak Tanya jawab Malam ini Itu sekedar pengantar Dari saya Silahkan Siapa yang mau Bertanya Silahkan angkat tangan Saya hadirai yang Raise hand Mau bicara Oke Sebentar Saya buat Bisa unmute dulu ya Oke Nanti saya Penhentikan fungsi Unmute Sekarang udah bisa Jadi begitu Mau raise hand Ya Udah raise hand Silahkan Ya Untuk Unmute ya Itu ada yang Ibu Lina Silahkan Untuk Kalau mau Mau pertanya Silahkan Langsung Di unmute saja Udah bisa Meng-unmute Dirinya Silahkan 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 Bu Lina Kami dengarkan Silahkan Oke Bu Lina Apa Udah bisa Di-unmute Pak Ini Bu Lina Silahkan Ya Itu yang Unmute duluan Bu Sumartini Itu yang sudah Unmute Yang lain Belum Jadi silahkan Duluannya yang Malai Mungkin Bu Sinta Bisa Stop share screennya Dulu Oke Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bu Sumartini Ya Apa yang Gue tanya Baru masuk Langsung Bisa gabung Ya Ibu dimana Di Tibinong Bogor Oke Kenapa sayang Ini Baru Baca sekilas Tadi Temanya Ketemasan Ya dok Saya mau Menanyakan Saya itu kadang Kalau misalnya Tiba-tiba Ingat Atau misalnya Pas lagi Tidur Kebangun Pengen Tipis Misalnya Itu Tiba-tiba Keringet itu Langsung Ngucur Basah Gitu dok Lalu Kalau pagi juga Misalnya pas Lagi Udah Dengar suara Masjid Ada Orang Aktivitas Mau Sola tubuh Gitu Saya Kebangun Tapi gak langsung Bangun Masih Diam dulu Di Kasur Kayak gitu Itu juga Gitu Keringet itu Tiba-tiba Ngucur Banyak Kayak gitu Dok Itu Kenapa ya Pada saat Keringet Pada saat Anda Keringet Ngucur Seperti itu Detak Jantung Anda Bertambah Kenceng gak Belum Pernah Saya Ini Perhatiin Coba Perhatiin Kayak gitu Apakah Itu Ada Detak Jantung Ini Kemudian Dada Menjadi Lebih Sesak Kayak Gitu Nafasnya Gitu Kan Itu Biasanya Itu Ada Pesan Cinta Di Situ Gitu Kalau Hiper Hidrosis Sementiri Apa Namanya Keringat Ngucur Deras Itu Itu Bisa Jadi Memang Ada Kecemasan Di Situ Ada NCT Yang Terselubung Yang Ibu Tidak Ketahui Belum Ketahui Akarnya Nah Itu Yang Harus Diketahui Kadang-kadang Memang Banyak Itu Yang Kita Tidak Ketahui Contoh Misalkan Saya Pernah Nanganin Itu Orang Dengan Gert Seperti Ini Gert Usia 5 Tahun Atau Tiga Tahun Itu Pernah Mengalami Pelecehan Sek Yang Dia Tidak Ingat Dan Itu Baru Terungkap Ketika Itu Dilakukan Di Sesi Hipnoterapi Kayak Gitu Atau Ada Yang Pernah Saya Temukan Adalah Momen Peristiwa Dia Meninggal Bapaknya Dan Dia Satu-satunya Anak Disitu Ternyata Memori Itu Kerekam Dengan Begitu Kuatnya Dia Tidak Tau Apa Yang Harus Dilakukan Ketika Bapaknya Meninggal Jaman Gak Ada Handphone Dia Tidak Tau Harus Bagaimana Dan Hanya Bisa Menunggu Sampai Mamanya Pulang Atau Kakaknya Pulang Dia Hanya Papa 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 Bangun Tapi Dia Namanya Anak Kecil Tidak Tau Bapaknya Meninggal Pengalaman Tersimpan Di pikiran Buah Sadar Dia Sehingga Membuat Dia Seringkali Muncul Kecemasan Yang Dia Tidak Tau Kenapa Dan Salah Satu Cirinya Memang Ada Ada Keringat Yang Berlebih Seperti Itu Bu Jadi Memang Ibu Harus Cari Gitu Kakak Saya Memperhatikan Sampai Ngomong Kini Karena Saya Diabet Dan Insulin Apakah Keringat Itu Karena Suntikan Atau Gimana Sampai Kayak Gitu Enggak Cuman Kadang Tiba-tiba Kok Saya Juga Lagi Nyari Apakah Saya Pada Saat Cemas Atau Bagaimana Itu Keluar Keringat Tiba-tiba Ngucur Kayak Gitu Coba Mungkin Pak Jarok Bisa Batu Jawab Apakah Ketika Itu Seorang Diabet Insulin Juga Ada Peningkatan Keringat Gitu Pak Jarok Bapak Pernah Diabet Juga Kan Ya Kalau Diabet Itu Bisa Juga Pas Misalnya Malah Hipo Jadi Gulanya Ngedrop Nah Itu Bisa Juga Terus Kemeter Lemes Terus Keringat Dingin Keluar Itu Juga Juga Bisa Menjadi Salah Satu Gejala Ketika Orang Gulanya Fluktuatif Terutama Kalau Mas Lagi Ngedrop Jadi Mungkin Pas Ngalamin Begitu Bisa Cek Gula Aja Cek Gulanya Tapi Selama Ini Ketika Gula Ngedrop Saya Sudah Bisa Ini Pak Sudah Bisa Mastiin Oh Ini Saya Lagi Ngedrop Nih Gemeterannya Seperti Apa Temasnya Rasanya Ya Apa Itu Ketika Ngedrop Itu Sudah Sudah Paham Jadi Ketika Ngedrop Saya Langsung Saya Antisipasi Kayak Gitu Misalnya Minum Madu Atau Nyemil Makanan Dikit Kayak Gitu Bisa Tapi Yang Saya Alami Ketika Keringat Ngucur Itu Kadang Kayak Lagi Nggak Ada Apa Apa Kok Tiba Tiba Gitu Tapi Kalau Pas Bangun Tidur Kayak Gitu Memang Bangun Ngucur Yang Ibu Nanti Coba Ibu Amati Pada Saat Ibu Ngucur Apakah Ada Sesak Nafas Terasa Nafas Lebih Sesak Kemudian Ada Jantung Berdebar Yang Menjadi Konser Perhatian Saya Justru Insulin Itu Diabet Dan Sampai Insulin Padahal Itu Bisa Dikoreksi Ada Banyak Supplement Misalkan Ada Mil Krong Pak Jarod Bisa Menjelaskan Nanti Tentang Mil Krong Itu Luar Biasa Bisa Membantu Apa Namanya Membantu Sekali Kita Untuk Bisa Kondisi Kondisi Ibu Terkoreksi Kesehatan Ibu Terkoreksi Karena Kenapa Suntik Insulin Itu Karena Pankreas Ibu Sudah Tidak Berfungsi Lagi Untuk Mengeluarkan Insulin Sehingga Butuh Suntikan Dari Luar Saya Menemukan Bahwa Di pasien Pasien Saya Itu Dengan Perpaduan Antara Obat Herbal Supplement Dan Kemudian Kita Energi Itu Pankreas Yang katanya rusak Dan itu Tidak bisa Diperbaiki Itu bisa Berfungsi Lagi Itu Kita Bisa Lakukan Jadi Saya sarankan Ibu Habis ini Bisa Kontak Bu Ati Kita Konsultasi Private Supaya Menemukan Arah Enak Enggak Ibu Tergantung Obat Seumur Hidup Kayak Begitu Enggak 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 Penglihatan Saya Sudah Samar Samar Kayak Gitu Makanya Kalau Mau ikut Lebih Holistik Ini Ikut Camp Itu Benar-benar Kita Belajar Dari A Sampai Z Tentang Bagaimana Nyembuhin Diri Sendiri Gitu Goalnya Adalah Bisa Tanpa Obat Enggak Harus Langsung Ngejelek Tapi Disesuaikan Tapi Goalnya Adalah Proses Di dalam Tubuh Itu Proses Self-healing Di dalam Tubuh Itu Berjalan Kembali Sesuai Fitrahnya Seperti Bayi Baru Dilahirkan Bayi Baru Dilahirkan Sehat Banget Gitu Dengan Catalan Tidak Ada Cacat Tapi Bayi Baru Lahir Dari Sononya Tuhan Ciptakan Sangat Sehat Menjadi Tidak Sehat Karena Banyak Emosi Emosi Dari Makanan Udara Elektromagnet Maupun Toksin Secara Mental Dan Toksin Secara Spiritual Itulah Makanya Di Camp Itu Tagline Kami Adalah 3C Yaitu Clean Your Body Clean Your Soul Clean Your Body Clean Your Soul Clean Your Mental Seperti Itu Ini Camp Semua Kita Dapat Di Situ Dan Ini Worth it Untuk Menggantikan Ibu Minum Obat Bertahun Tahun Gak Enak Dan Saya Yakin Bahwa Penyakit Itu Tidak Akan Menjadi Semakin Sembuh Tapi Menjadi Semakin Parah Hari Demi Hari Kalau Kita Tidak Mengembalikan Kondisi Tubuh Kita Kondisi Seperti Kita Dulu Diciptakan Tubuh Kita Adalah Seperti Itu Karena Ketika Tubuh Kita Sehat Maka Proses Self Healing Menyembuhkan Diri Sendiri Sebenarnya Akan Berjalan Dengan Sempurna Di Sempurna Juga Gitu Silahkan Itu ada Bu Ati Nanti Ibu Bisa Kontakt Beliau Ada Nomor Teleponnya Untuk Kita Mulai Dengan Konsultasi Dulu Supaya Ibu Mengerti Arah Pengobatan Ibu Kemana Ibu Tau Pesan Cinta Dari Diabet Apa Pesan Cinta Dari Diabet Menyimpan Kepahitan Penderitaan Keinginan Mendominasi Yang Besar Terus Menindukan Sesuatu Yang Tidak Kunjung Datang Kayak Gitu Oke Benar Itu Mulai Dari Situ Pengobatan Itu Capek Minum Obat Padahal Bisa Untuk Tidak Minum Obat Iya Makasih Ya Bu Selamat Ini Silahkan Sekarang Bu Bu Lina Bu Lina Bicara Silahkan Oke Mau Tanya Dulu Waktu Saya Sering Minum Teh Kadang Terbangun Malam Terus Kadang-kadang Jantungnya Berdebar Menyebabnya Apa Ya Itu Aja Ditanyakan Terima Kasih Teh 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 Celup Teh Celup Teh Celup Sari Wangi Bisa Kadang-kadang Teh Celup Aja Tapi Sejak Saya Hentikan Minum Teh Sudah Jarang Itu Sudah Jarang Sekali Itu Memang Penyebabnya Teh Itu Ya Bu Terima Kasih Bu Ibu Harus Aware Seperti Itu Kalau Ibu Memang Merasakan Setiap Kali Saya Minum Teh Bangun Dan Jantung Berdebar Ya Tidak Usah Dilanjutin Karena Memang Di Dalam Teh Itu Ada Zat Yang Merangsang Asam Lambung Itu Bagus Cara Seperti Itu Bagus Kita Aware Tidak Tubuh Kita Dan Efek Dari Makan Minuman Yang Kita Makan Asumsi Sehari Hari Kalau Udah Tau Jelek Ya Ngapain Diterusin Sama Itu Mau Tanya Itu Makan Apa Saja Untuk Pantangan Orang Sakit Mah Karena Sudah Lama Saya Punya Sakit Makan Nanti Kepikiran Sedikit Nanti Kamu Sampai Ke Dada Kadang Ada Makan Yang Kembali Lagi Kerongkongan Makan Yang Gorengan Kemudian Makan Pedas Asam Lemak Coklat Santan Kayak Gitu Itu Tapi Kembali Lagi Makanan Itu Apa Ya Hanya Sepuluh Persen Sayang Yang Justru Harus Ibu Hanya Sepuluh Persen Yang Justru Menyumbang Terbesar Anda Asam Lambung Naik Itu Adalah Kecemasan Stres Tadi Gitu Nah Itunya Yang Harus Anda Perhatikan Gitu Tubuh Mas Sepuluh Persen Kalau Kita Happy Kalau Kita Ini Mau Makan Asam Mau Makan Apapun Itu Oke Gak Terima kasih Sekali Buat Jawabannya Saya Mau Bertanya Saya Mau Bertanya Bisa Ini Siapa Ini Saya Abigail Oke Lanjut Nanti Bu Lea Silahkan Bu Abigail Saya Penagert Sudah 15 Tahun Dari Tahun 2009 Oke Saya Sudah Minum Obat Mah Bermacam Macam Semua Merek Sudah Saya Minum Rumah Sakit Ke Rumah Sakit Pindah Sana Pindah Sini Rumah Sakit Pada Akhirnya Saya Harus Minum Obat Psikiater Untuk Tidur Untuk Menenangkan Diri Tapi Saya Setiap Bangun Tidur Merasa Trauma Takut Karena Saat Saya Makan Perut Saya Rasa Sakit Panas Sampai Kekrongkongan Kedada Semua Jantung Berdebar Kecepat Saya Ingin Sembuh Sayang Tolong Dilihat Di atas Dia bisa Ini Nggak Untuk Apa Namanya Semang Saya Sama Mbak Olive Oke Jadi Ibu Saya Sarankan Bu Abidil Karena Ibu Sudah Kita Tahu Bahwa Kita Rescreen Ya Ibu Baru Pertama Kali Ikut Zoom Saya Ya Baru Pertama Kali Jadi Kalau Kita Bicara Kesehatan Holistik Sayang Kesehatan Holistik Itu Dari Tubuh Mental Jiwa Dan Spiritual Nah Selama Ini Orang Kebanyakan Hanya Ngertinya Di area Tubuh Apa Buktinya Anda Bolak Balik Minum Obat Seperti Itu Sehingga Apa Namanya Ya Padahal Tubuh Itu Hanya 10% Perannya Bagi Kesehatan Kedamaian Kebahagiaan Urusan Spiritual Itu 50% Urusan Mental Itu 25% Hubungan Sosial 15% Nah Ususan Tubuh Hanya 10% Jadi Selama Ini Yang Anda Obati Hanya Di area Tubuh Dan Itu Hanya Membawa Perubahan 10% Padahal Sebenarnya Akar Dari Gert Tadi Itu 75% Itu Urusan Dengan 90% Urusan Dengan Soul Spiritual Artinya Konektivitas Anda Dengan Apa namanya Tuhan Seperti apa Urusan Mental Anda Disitu Mungkin Ada Marah Kecewa Sedih Duka Cita Yang Itu Ada Di pikiran Luas Sadar Yang Saat Ini Pun Anda Mungkin Tidak Menyadarinya Cara Hubungan Sosial 15% Makanya Akhirnya Anda Dirujuk Ke Psikiater Karena Bisa Jadi Itu Masalah Masalah Psikis Yang Tidak Anda Sadari Jadi Saran Saya Adalah Ibu Mulai Dengan Ibu Minta Waktu Konsultasi Dengan Bu Ati Untuk Mengetahui Kenapa Saya Seperti Ini Atau Kalau Perlu Ikut Campnya Sekalian Di Theater Gitu Saya Sudah Takut Dengan Keramaian Tidak Betah Pengen Buru-buru Pulang Ini Gak rame Bu Nanti Sejaman Gak Gak rame Jadi Peserta Tidak Lebih Dari 20 Orang Gitu Jadi Apa Namanya Sangat Menyenangkan Tempatnya Itu Gitu Damai Tenang Di belakang Itu Ada Sungai Kayak Gitu Jadi Bener-bener Healingnya Itu Dapet Gitu Belum Lagi Makan Sehat Obat Herbal Dan Sebagainya Itu Bu Abigail Boleh Saya Minta kontaknya Ibu Nanti Biar Dihubungi Oleh Ini Saya 0852 1060 3476 3476 Ya Seperti Itu Jadi Itu Bu Ketika Anda Sekarang Berpikir Secara Rasional Ketika Anda Melakukan Hal Yang Sama Terus Menerus Sepanjang Hidup Anda Dan Anda Tidak Mendapatkan Perubahan Dari Apa Yang Anda Lakukan Sepanjang Hidup Itu Harusnya Berpikir Berarti Buat Apa Saya Lakukan Ini Semua Anda Udah Minum Obat Bertahun Ternyata Dia Membawa Perubahan Malah Menambah Masalah Masalah Baru Sekarang Anda Masuk Ke Ranah Psikiatri Anda Dapat Obat Psikiatri Padahal Obat Psikiatri Itu Malah Menambah Ini Anda Malah Menambah Semua Obat Psikiatri Itu Pasti Larinya Kelambung Jadi Mau Ngobatin Tapi Malah Menambah Masalah Di Kelambung Itu Sendiri Kan Gak Lucu Gitu Padahal Akarnya Sebenarnya Itu Adalah Ada Kecemasan Benar-benar Orang Yang Datang Di Papah Itu Pulang Gaga Gitu Datang Ngeluntru Wajahnya Ini Semua Pulang Wajahnya Udah Berseri-seri Seperti Itu Ini Makanan-makanan Kami Di Camp Itu Jadi Daripada Anda Keluar Masuk Rumah Sakit Ayo Sekali-kali Anda Datang Ke Camp Kami Rasakan Perbedaannya Dan Bagaimana Anda Bisa Tenang Damai Dan Bahagia Suacita Dengan Gitu Bu Abigail Iya Oke ya Saya tunggu Ini Nanti Tanggal 20 Sampai 25 Ada Camp Terdekat Gitu Ini Di belakangnya Sungai Apanya Asik Gitu ya Bu Abigail Ya Saya tunggu Ya Terima kasih Bu bisa catat Nomor Telepon Itu Di Kolom Chat Itu Bu bisa catat Nomor Telepon Admin Kami Disitu Ini sesi Pelepasan Emosi Sesi Pelepasan Emosi Itu nanti Apa Akan Keluar Emosi Emosi Itu Gitu Kan Disitulah Anda Mulai Sehat Gitu Sayang Oke ya Bu Abigail Silahkan Bu Siska Sekarang Silahkan Bu Siska Sekali Mungkin Ibu Sudah Jelaskan Tapi Saya Masih Penasaran Bagaimana Membedakan Yang Awal Itu Dapatkah Kita Berusaha Lagi Membedakan Yang Awal Mulanya Itu GERB Fisik Dulu Baru NC AT Atau NC AT Dulu Baru GERB Fisik Secara Lab Biologi Bisa Diperiksa Enggak Terus Ada Hubungan NCAT Itu Dengan Tiroid Karena Saya Pernah Diceritain Sama Seseorang Ternyata Dia Tiroid Bagaimana Periksa Lab Adakah Diterima Lois Hai Lois Hanya Jadi Apa GERB Fisik Sama GERB ANSIETI Itu Tidak Bisa Dibedakan Intinya GERB Dia Menjadi GERB ANSIETI Karena GERB Jadi Bolak Balik Aja Sebenarnya Jadi Tidak Bisa Dibedakan Kalau Secara Ini Karena Dia GERB Menjadi Semakin Cemas Bukannya Semakin Menurun Dengan Obat Dengan GERB Dia Menjadi ANSIETI Dan Dia Menjadi Semakin GERB Lagi Menjadi Semakin Cemas Lagi Putur-puturnya Di situ Nah Kaitannya Dengan Tiroid Kita Baca Tadi Masalah Gas Kritis Itu adalah Golongan Gas Kritis Itu Pesan Cintanya Adalah Pesan Cintanya Adalah Pesan Pesan Cintanya Adalah Prolong Uncertainty Jadi Ada Masalah Yang Berlangsung Lama Yang Membuat Hidup Kita Di Neraka Merasa Seperti Kiamat Itu Adalah Masalah Di Stomage Problem Atau Masalah Di Perut Itu Adalah Pesan Cinta Dari Gas Ritif Nah Sekarang Kita Baca Pesan Cinta Dari Tiroid Pesan Cinta Dari Tiroid Itu Adalah Humiliation Merasa Terhina I Never Get To Do What I Want To Do Saya Tidak Bisa Mendapatkan Apa Yang Saya Inginkan Gitu Kan Kemudian Kapan Do Giliran Saya Kayak Gitu Jadi Ada Ada Kemarahan Perasaan Tidak Terima Itu Yang Di Tiroid Jadi Bisa Jadi Itu Yang Membuat Apa Kaitan Konek Konek Dengan Si Gert Tadi Bu Gitu Dan Satu Lagi Bu Sinta Saya Sekilas Tadi Nonton Di Metro TV Tapi Hanya Secuplik Sisipannya Lupa Apa ya Itu kan Mau nanya Apa Lupa Lupa Bu Nanti Saya tulis Ajuda Mulai Pelupa Itu Bu Sinta Katanya Kalau kita Dalam keadaan Kondisi Marah Menahan Marah Itu Bisa Sampai Stroke Lalu Katanya Disuruh Tarik Napas Disuruh Tarik Napas 479 Mungkin Saya mau Nanya Sama Bu Sinta Atau Pak Jarot Saya Malah Di Tempat Pak Jarot Belum Di grup Pak Jarot Belum Pernah Dengar Yang 479 Apakah Maksudnya Bagaimana Gitu Terima Kasih Nah Itu Rusanya Silahkan Pak Jarot Yang Menjawabnya Oke Pak Jarot Hadir 479 Itu Tarik Napas Hitungan 4 Kemudian Tahan 7 Dan Hembuskan Perlahan Sampai 9 Hitungan 9 detik Jadi Tarik Nafas 4 Diem 7 Kali 7 Detik Itu Hitung 7 Dan Kemudian Hembuskan Napas Perlahan Sampai 9 Kenapa Kita harus Mengembuskan Nafas Lebih Banyak Karena Untuk Mengeluarkan Racun-racun Di dalam Tubuh Ini Jambil Kita Kalau secara Holistik Membayangkan Bahwa pada saat Anda Mengembuskan Nafas Itu Anda Bawa Semua Kotoran-kotoran Batin Kemarahan Duka cita Kesedihan Itu Yang Dari Dalam Ini Dikeluarkan Bersama Musa Nafas Itu Gitu Sahabat Oke ya Makasih Oke Silahkan Bu Lea Sekarang Ya Bu Sinta Tadi Sebagian Sudah Terjawab Sama Pertanyaan Yang Dari Peserta Cuma Yang Saya Mau Tanya Gini Gert Itu Sebenarnya Kan Katanya Banyak Apa Yang Tadi Bu Sinta Bilang Gert Sama NCRT Itu Kalau Kita Kecemasan Namanya Gert Atau Gert Bisa Ada Misalnya Saya Pernah Ngalamin Kayak Di Dalam Di Dada Kayaknya Ketekan Gitu Itu Namanya Apa Gitu Apa Hanya Cemasnya Yang Dinamakan Gert Atau Bagaimana Gini NCRT Itu Kecemasan Gitu Kan Itu Bisa Menyebabkan Gert Dan Sebaliknya Gert Bisa Menyebabkan Kecemasan Gitu Dia Bolak Balik Aja Kayak Gitu Kan Efek Dari Gert Ini Itu Kemana Mana Bu Gitu Bayangin Gert Itu Kenapa Gert Itu Terjadi Karena Pertama Itu Dia Naik Kekrongkongan Menyebabkan Anxiety Tadi Menyebabkan Kelemahan Katup Atau Sphincter Yang Memisahkan Antara Lambung Dan Antara Lambung Dan Kerongkongan Jadi Antara Lambung Dan Kerongkongan Kita Itu Ada Katup Ada Pintu Yang Buka Tutup Nah Itu Doll Karena Kecemasan Tadi Sehingga Asam Lambung Dari Asam Lambung Dari Ini Dari Lambung Itu Naik Ke Kerongkongan Nah Itu Otomatis Naiknya Itu Karena Memang Sifatnya Asam Banget Jadi Asamnya Itu Naik Kerongkongan Dan Itu Bisa Memenyebabkan Terbakar Rasa Terbakar Sampai Radang Tenggorokan Sampai Di dalam Mulut Ini Apa Namanya Di dalam Mulut Ini Dia Sampai Hariawan Kayak Gitu Nah Terus Kemudian Dia Juga Bisa Ke Kiri Dan Ke Kanan Gitu Kalau Tadi Kan Ke Atas Dari Asam Lambung Ke Atas Gitu Nah Dari Asam Atau Ke Paru Disitu Di paru Dia Menjadi Apa Disitu Dia Bisa Jadi Orang Terasa Sesak Nafas Kemudian Rasa Terbakar Di paru Paru Seperti Itu Bahkan Ada yang Sampai Ke Atas Lagi Ke Daerah Sinus Daerah Hidung Itu Bisa Sampai Ke Otak Gitu Jadi Luar Biasa Gitu Gert Ini Larinya Kemana Mana Bayangin Dokter Tamrin Saja Dokter Rian Tamrin Almarhum Itu Dokter Os Pernah Dengarkan Siaran Televisi Di Ini Apa Namanya Di Televisi Dokter Os Kurang Apa Dia Sebagai Dokter Kan Ganteng Cakep Meninggalnya Juga Karena Gert Tadi Gitu Gitu Jadi Kalau Nggak Diberesin Ya Seperti Itu Gitu Bisa Berujung Pada Kematian Kita Jangan Ngeremehin Berarti Saya Belum Paham Kalau Kita Cemas Berarti Bisa Jadi Gert 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 Cemas Anda Bisa Jadi Gert Ketika Anda Gert Anda Menjadi Sepakin Cemas Gert Golang Balik Muter Gitu Ternyata Jadi Cemas Anda Bisa Sampai Serangan Panik Misalkan Anda Sampai Pingsan Ringger Dingin Berkunang Pingsan Pengalaman Itu Membuat Anda Sepakin Cemas Untuk Tidak Jangan Jangan Nanti Aku Kambuh Lagi Aku Makan Apa Takut Keluar Rumah Takut Ketemu Orang Takut Itu Tadi Seperti Ibu Abigail Tadi Saya Sekarang Takut Ketemu Orang Karena Menimbulkan Kecemasan Seperti Itu Muter Muter Seperti Itu Jadi Kalau Begitu Harus Bagaimana Cari Akar Masalahnya Jadi Akar Masalahnya Sebenarnya Ada Kecemasan Kenapa Cemas Itu Yang Kita Harus Cari Akar Masalah Di Cesar Screen Bahwa Ini Polanya Seperti Ini Polanya Seperti Ini Kita Ada Akar Masalah Bola Kecil Merah Bola Kecil Merah Ini Tambah Masalah Selanjutnya Dia Menjadi Bola Besar Yang Namanya Simptom Kalau Sampai Di Simptom Dia Masuk Ke Aspek Fisik Salah Satunya Gert Tadi Seringkali Kita Hanya Ngurusin Di Area Simptom Ini Ini Kesalahan Kita Dan Banyak Orang Sebenarnya Bahwa Hanya Ngurusin Simptom Ngurusin Gejala Padahal Harusnya Kita Cari Ke Akar Masalah Kenapa Saya Cemas Gert Karena Cemas 99 Kasus Gert Karena Cemas Karena Kecemasan Anciety Itu Berarti Kita Cari Ke Akar Masalah Kenapa Saya Cemas Kenapa Saya Stres Cemas Kenapa Pasti Ada Stres Nah Sayangnya Kebanyakan Akar Masalah Bola Kecil Tadi Letaknya Di Pikiran Buah Sadar Dimana Peran Pikiran Buah Sadar Itu 95 Sampai 99 Persen Itu Masalahnya Jadi Itu Yang Kita Harus Cari Kepikiran Buah Sadar Gimana Cara Carinya Bu Kita Lihat Lima Pintu Masuk Kepikiran Buah Sadar Yang Pertama Peran Figur Otoritas Jadi Figur Otoritas Terpenting Siapa Orang Tua Guru Dokter Misalkan Itu Figur Otoritas Apa Yang Mereka Katakan Langsung Masuk Kepikiran Buah Sadar Kita Dan Menjadi Program Disitu Kemudian Muatan Emosi Tinggi Jadi Apa Namanya Muatan Emosi Tinggi Ini Itu Yang Membuat Program Atau Belief Sistem Di Dalam Pikiran Buah Sadar Kita Apa Muatan Emosi Tinggi Bisa Itu Bahagia Banget Kalau Bahagia Banget Asik Kebanyakan Adalah Emosi Tinggi Yang Sifatnya Luka Banget Yang Emosi Negatif Peristiwa Dihina Peristiwa Dibully Peristiwa Perpisahan Itu adalah Hal-hal Mengandung Maktan Emosi Tinggi Kemudian Yang ketiga Adalah Repetisi Pengulangan Terus Menerus Keempat Adalah Identifikasi Kelompok Keluarga Atau Lingkungan Bagaimana Kita Dibesarkan Bayangin Dia menjadi Target Karena Dari Kecil Melihat Pertengkaran Kedua Orang Tua Yang Tidak Pernah Berhenti Dan Kemudian Ditambah Lagi Di Pertengkaran Dengan Kakak Adik Yang Tidak Pernah Berhenti Jadi Hidupnya Serasa Di Neraka Tidak Pernah Tenang Ya Wajar Kalau hari Ini Dia Menderita Good Nah Pintu Kelima Relaksasi Pikiran Ini Sebagai Pintu Perubahan Yang Bisa Kita Upayakan Yaitu Dengan Cara Melakukan Hipnoterapi Atau Meditasi Kalau Hipnoterapi Harus Dengan Terapis Anda Tetap Muka Tidak Bisa Lewat Online Tapi Kalau Meditasi Masih Bisa Kita Lakukan Kita Ada Kelas Coaching Online Bisa Dilakukan By Yourself Dengan Diri Anda Sendiri Atau Ikut Camp Sekalian Maka Semua Itu Apa Anda Dapat Ilmunya Untuk Ngeberesi Diri Sendiri Yang Penting Adalah Bagaimana Ibu Tidak Cuma Ada Stres Ada Anciti Sehingga Lambung Ibu Aman Aman Aja Itu Itu Ibu Kulugali Kedalam Diri Dan Mungkin Tidak Bisa Semua Orang Melakukannya Dengan Diri Sendiri Kalau Tidak Tau Ilmunya Gitu Sayang Jelas Satu Lagi Bu Sinta Kalau Hipnoterapi Itu Diapain Hipnoterapi Itu Diapain Jadi Ini Kita Bayangkan Ini Adalah Ada Ini adalah Gelombang Kesadaran Gitu Gelombang Pada Saat Kita Dalam Kondisi Normal Seperti Ini Kita Bisa Bercakap Cakap Normal Terang Pikiran Terang Itu Adalah Kita Dalam Gelombang Beta Bayangkan Ada Huruf U Ada Huruf U Di Sini Ketika Kita Sadar Itu Adalah Gelombang Beta Kemudian Kita Masuk Kedalam Kita Mulai Masuk Lebih Dalam Lagi Gelombang Alpha Itu Cirinya Apa Anda Udah Mulai Ngantuk Fly Mata Meremelek Terapi Maupun Meditasi Kalau Apnoterapi Itu Dilakukan Oleh Terapis Kalau Meditasi Anda Bisa Lakukan Sendiri Kenapa Kita Perlu Masuk Ke Gelombang Teta Karena Kita Akan Disitu Tempatnya Semua Pikiran Buah Sadar Terekam Jadi Kita Sedang Membuka Kotak Pandora Di Dalam Diri Kita Kotak Hitam Pesawat Di Dalam Diri Kita Ada Di Gelombang Teta Disitu Letaknya Masalah Kalau Mau Tidur Ada Di Gelombang Delta Kalau Diukur Sama Alat Ada Biasanya Kalau Gelombang Delta Grafiknya Lebih Landai Kalau Beta Cepat Cuk 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 Anda Bisa Lihat Tangan Saya Alpha Sudah Mulai Agak Gelombang Agak Gede Gede Teta Sudah Mulai Agak Landai Delta Sudah Hangat Landai Kalau Anda Mati Gelombang Gitu Ini Yang Kita Tuju Adalah Dalam Hipnoterapi Adalah Mencapai Gelombang Teta Untuk Apa Kita Mencapai Gelombang Teta Karena Di situ Letaknya Masalah Kita Mau Mengakses Pikiran Bawah Sadar Kita Dimana Disitulah Letaknya Masalah Long Term Memori Itu Tersimpan Di Teta Short Term Memori 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 Jangka Panjang Itu Tersimpan Di Teta Di Beta Memori Jangka Pendek Jadi Bisa Jadi Anda Enggak Ingat Tapi Sebenarnya Memori Itu Ada Dan Itu Sebenarnya Melekat Emosi Jadi Anda Lihat Tangan Saya Ini Adalah Memori Ini Adalah Emosi Yang Menjadi Masalah Bukan Memorinya Tapi Emosi Yang Melekat Pada Memori Itu Itu Yang Harus Dilepaskan Gitu Dilepaskan Sehingga Yang tersisa Hanyalah Memori Karena Memori Itu Tidak Bisa Didelete Yang Bisa Diproses Itu Selesai Dengan Emosi Emosi Itu Ketika Kirinya Sederhana Ketika Anda Mengingat Lagi Kejadiannya Anda Tidak Anda Tidak Lagi Ada Rasa Di Situ Kalau Anda Mengingat Kejadiannya Masih Nangis Lagi Masih Marah Lagi Atau Semriwing Ada Kerasa Gak Enak Di Dada Atau Menjadi Sesak Nafas Atau Menjadi Dada Lebih Becepat Jantung Lebih Cepat Kemudian Ada Sering Gak Enak Kayak Gitu Berarti Itu Memang Belum Selesai Gitu Bu Lea Oke Ngamaran Itu Juga Bisa Dicapai Dengan Meditasi Gitu Dua Dua Pintu Itu Bisa Kita Capek Pikiran Bawah Sadar Tadi Gitu Sayang Oke Terima Kasih Oke Silahkan Siapa Bu Lea Bu Heni Sekarang Silahkan Bu Heni Oke Bu Heni Oke Silahkan Selamat Malam Malam Sayang Kedengaran Kedengaran Oh iya Oke Memang Apa yang Jadi pertanyaan saya Saya sudah Bisa ada jawaban Juga Tadi Dari Penanya-penanya Yang tadi Masalah Masalah Saya sih Soal Gert Anxiety Disorder Dan Sering Panik Ketek Tadi Saja Aku Sudah Sering Ke Psikolog Disini Di kota Saya Ibu Di mana Menado Menado Oke Terus Psikiatr Klobasam Klobasam Proklosam Proklosam Pokoknya Dari tahun 2012 Atau 2011 Itu Pernah Chalcetin Sama Proklosam Proklosam Tiga kali Tiga kali Malahan Terus Diturun Turun Oke Anjir terus Pernah hilang Pernah hilang Tapi Apa Belum Tuntas 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 Minum Obat Konsumsi Obat Berhenti Minum Lagi Berhenti Bukan Bukan sayang Jadi Memang Ketika saya Pelajari Memang ketika saya Pelajari Kenapa saya Alami seperti ini Ketika saya Sudah Buka-buka Youtubenya Saya sudah Juga Masuk di grup Dan saya Sudah Setidaknya Saya bisa dapat Ilmu Oh ternyata Saya Saya awalnya Dari sini Kan Pola Pola Asuk orang tua Saya Salah Terutama mama Memang Sudah Almarhum Tapi Ya itulah Terus Ketika Saya juga Pembu Kemang Mama Saya itu Terlalu Autoriter Dan Terlalu Dan Jat Menekan Ya Seperti itulah Kemudian Saya Waktu mati Anak-anak Tapi saya Sudah mengerti Saya Pernah Dilecehkan Apa ya Namanya Mengalami Pelecehan Seperti ini Cuman Saya Tidak pernah Cerita Baru sekarang Jujur Baru sekarang Saya Cerita bahwa Saya Pernah mengalami Pelecehan Dan Pelecehan Itu Dari orang Terdekat Terdekat Ya Itu yang Banyak di Kasus Masuk di Praktek saya Yaitu Cemasan Yang Kayak-kayak Gitu Hanya Sekali Dan Disitu Saya Baru Tahu Itu Rasa Takut Kejadian Itu Baru Saya Tahu Rasa Takut Untungnya Cuma Sekali Mungkin Hanya Hilal Saja Seperti Itu Kemudian Ketika Juga Saya Menikah Sekolah Atau Apa-apa Harus Ikut Aturan Mama Saya Harus Turut Orang Tua Jadi Aku Sekolah Di Sekolah Yang Aku Tidak Suka Terus Begitu Juga Aku Kerja Di Situ Pekerjaan Yang Saya Tidak Suka Dan Begitu Pun Ketika Saya Mau Menikah Saya Pun Harus Menikah Dengan Pilihan Orang Kali Terima kasih Ditinggal Ditinggal Ketika Saya Menikah Saya Mengalami Pernikahan Yang Tidak Baik 16 Tahun Saya Menikah Saya Mengalami KDRT Dan Saya Dihannati Berapa Kali Sebenarnya Saya Tidak Mau Cerai Saya Tidak Mau Cerai Tapi Ya Itulah Karena Dia Sudah Pergi Dan Ya Kami Bisa Ya Pertanyaannya Apa Bu Eni Saya Ingin Keluar Dari Kayak Berputar 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 Diksi Obat Tidak Sembuh Datang Terus Begitu Anak Saya Juga Baru Menikah Belum Satu Tahun Menikah Udah Mau Cerai Udah Makanya Berapa Hari Ini Saya Kembali Kayak Anfal Anfal Lagi Kena Situasi Yang Seperti Enak Enak Enggak Pertanyaannya Sakit Terus Seperti Ini Enak Enggak Bu Eni Dengan Semua Kondisi Seperti Ini Kan Alami Pertanyaannya Tadi Selalu Saya Katakan Bahwa Aduh Kita Selama Ini Kan Ngobatin Di Area Simptom Aja Saya Sudah Nggak Pergi Kerja Lagi Karena Saya Mengajar Saya Nggak Pergi Kerja Lagi Karena Juga Saya Ada Saya Juga Ada Ya Jadi Seperti Ini Kenapa Ibu Eni Kemute Apa Gimana Ya Bu Eni Bu Eni Kemute Ya Langsung Dijawab Aja Bu Biar Tidak Panjang Lebut Muter Saya Mute Saya Mute Jadi Seperti Itu Bu Eni Kita Udah Tangkap Bahwa Seringkali Orang Kenapa Stres Anxiety Seperti Itu Karena Apa Namanya Kasus Precian Itu Apalagi Dilakukan Orang terdekat Itu Membuat Kita Seorang Menjadi Memiliki Rasa Tidak Aman Yang Besar Dalam Diri Karena Orang Terdekat Yang Harusnya Melindungi Itu Ternyata Bisa Menjadi Pelindung Itu Akan Membawa Kita Orang Terdekat Aja Nggak Bisa Melindungi Apalagi Lingkungan Di Luar Keluarga Terdekat Itu Itu Yang Seringkali Saya Dapeti Jadi Secure Itu Yang Menimbulkan Kecemasan Yang Teramat Sangat Jadi Pendekatannya Harus Holistik Artinya Selama Ini Anda Sudah Ngerasain Minum Obat Terus Bertahun Tahun Bukannya Sembuh Tapi Sampai Ke area Psikiatri Obat Obat Psikiatri Itu Malah Menambah Kondisi Asam Lambung Anda Pasti Akan Meningkat Jadi Orang Sudah Sakit Lambung Ditambah Obat Psikiatri Membuat Itu Menjadi Semakin Sakit Lambung Lagi Jadi Parah Padahal Akarnya Itu Di aspek Emosi Di aspek Mental Kita Di aspek Jiwa Kita Soul Kita Itu Yang Harus Diberesin Sayang Jadi Kalau Punya Lejeki Silahkan Worth it Untuk Ikut Camp Seperti Itu Suatu Fase Untuk Kita Berpindah Bahwa Coba Dihitung Sudah Bertahun Tahun Minum Obat Rumah Sakit Onkos Sosialnya Nggak Terjah Dan Penelitaan Panjang Mungkin Satu M saja Dinilai Nggak Bisa Untuk Semua Pengobatan Yang selama Ini Kita Lakukan Ini Buat Sahabat Sahabat Yang Lain Coba Anda Berpikir Dengan Rasional Sedikit Anda Melakukan Sesuatu Yang Sama Terus Bertahun Tahun Terus Nggak Ada Hasil Terus Ngapain Dilanjutin Ibarat Anda Lucu Mau Nanam Padi Terus Menerus Tapi Minta Yang Keluar Itu Jamu Biji Gak Masuk Kakal Anda Nanam Itu Terus Keluarnya Itu Ini Yang Seringkali Saya Sedih Kenapa Saya Membuat Camp Ini Untuk Membantu Sahabat Semua Nggak Muter Di Tempat Dari Obat Ke Obat Cuman Ngurusin Fisik Padahal Fisik Itu Hanya 10% Sahabat Oke Bu Neni Silahkan Ini Sebentar Ya Tengajang Nanti jam Sebilan Saya ngobrol Makan Oke Silahkan Bu Heni Sudah Bu Restu Sekarang Selamat Malam Ibu Ibu Sinta Oke Saya Saya Dari Jogja Bu Oke Bu Saya Cuman Mau Tanya Pesan Cintanya Dari Skoliosis Apa Ya Bu Skoliosis Ya Itu Terkait Dengan Tulang Belakang Tulang Belakang Itu Terkait Dengan Supporting Oke Spina Spina Skoliosis Itu Adalah Inability To Flow With Support Of Life Jadi Ketidakmampuan Untuk Flow With Support Of Life Jadi Tentang Supporting Of Life Ada Fear And Trying To Hold On To Ideas Jadi Ada Ketakutan Dan Apa Usaha Untuk Hold On Itu Berpegang Pada Ide-ide Yang Lama Kemudian Not Trusting Life Tidak Percaya Pada Hidup Ini Gitu Kan Lack Of Integrity Jadi Integritasnya Itu Kayak Dinodai Gitu Oke No Courage Of Conviction Conviction Itu Tidak Ada Conviction Apa Ya Pengen Menghukum Tapi Tidak Berani Gitu Gitu Ibaratnya Gini lah Sederhananya Ini Apa Namanya Ini Baliho Besar Terus Ditopang Sama Anu Yang Kecil Rangka Yang Kecil Kira-kira Bengkok Enggak Bengkok Enggak Iya Bengkok Iya Enggak Puat Gitu Jadi Selama Ini Anda Dituntut Untuk Menanggung Sesuatu Yang Lebih Berat Daripada Yang Apa Yang Bisa Anda Tanggung Sehingga Tulang Anda Bengkok Gitu Pengen Marah Pengen Kesel Tapi Gak Bisa Gitu 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 Jadi Turangin Ada Di Buku Ibu Ya Ada Ada Di Buku Skoliosis Ini Ada Saya Baru Tadi Beli Baru Nunggu Datang Ini Bu Udah Tadi Udah Check out Bukunya Di Shopee Bener Bener Badan Saya Sampai Sekarang Masih Tersisa 15 Degeri Gitu Gitu 15 Degeri Nah Itu Badan Kayak Digoyang Gitu Ibarat Ini Kayak Digoyang Gini Tapi Sebenarnya Tubuh Sedang Ngeberesin Cuman Karena Ini terkait Tulang Memang Anda Harus Sabar Gak Simsalabim Langsung Ini Gitu Tapi Terkoreksi Minimal Yang Biasanya Sakit Nyeri Menjadi Tidak Sakit Dan Nyeri Lagi Itu Bener Bener Rasa Goyang Kayak Gitu Itu Anda Bisa Ikut Kalau Mau Online Silahkan Mau Ikut Camp Silahkan Tapi Lebih Enak Ikut Camp Karena Bener Kadang Kocing Kadang Ngantuk Kadang Ini Gitu Walaupun Sebenarnya Coaching Ini Juga Prosesnya Satu Bulan Dan Boleh Ikut Selanjutnya Karena Memang Menyembuhkan Diri Ini Tidak Tidak Instan Gitu Itu Kalau Yang Coaching Gitu Jadi Kita Beri Kesempatan Kalau Ada Bed Selanjutnya Terbuka Boleh Ikut Sepanjang Hidup 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 Anda Atau Hidup Saya Gitu Pengennya Ikut Camp Cuman Karena Anak saya Masih Kecil Kecil Kalau Ditinggal Lima Hari Mungkin Sampai Seminggu Masih Agak Repot Nanti Saya Baca Bukunya Ibu Terus Coba Nanti Saya Coach Dulu Ya Bu Ya Silahkan Menghubungi Bu Ati Bu Restu Berapa Nomor Kontaknya Saya Udah Ada Ini Tadi WA WA Itu Aja Bu Pertanyaan Dari Saya Terima Kasih Salam Sehat Bu Silahkan Bu Kelas Coaching Online Itu Seumur Hidup Free Bu Tidak Ada Biaya Resid Jadi Hanya Bayar Sekali Seumur Hidup Enak Kan Mana Nyari Coaching Sampai Seperti Ini Gitu Hanya Bayar Sekali Seumur Hidup Silahkan Bu Olivia Ini Olivia Wina Iya Silahkan Bu Olivia Yang Tadi Cinta Silahkan Saya Sudah dengar Banyak Yang Bicara Mengenai God Yang Tadi Ibu Abigail Itu Ya Cerita Udah 15 Tahun Itu Udah Hampir Seperti Saya Saya Udah Dari Ringan 13 Tahun Dari Ringan Sampai Berat Jadi Saya Saya Terakhir Dua Bulan Lalu Di Opnama Ada Radang Usus Sama Radang Lambung Di Endoscopy Oke Minum Obatnya Karena Gejalanya Biasa Saya Kalau Umat Itu Nggak Lemes Lemes Lemesnya Biasa Terus Minum Obat Yang Biasa Saya Beli Itulah Karena Udah Males Ke Dokter Udah Kayak Ibu Abigail Udah Udah Makan Obat Udah Banyak Tapi Hari itu Nggak Enak Banget Lemes Banget Akhirnya Saya Opnama Di Endoscopy Ada Radangnya Minum Obat Sampai Sekarang Udah Sebulan Lebih Hampir Sebulan Setengah Saya Paling Takut Kalau Minum Obat Itu Banyak Ada Efeknya Jadi Awalnya Minum Obat Berasa Enakan Tapi Masih Aja Kumat Cuman Lemesnya Udah Nggak Ada Lemesnya Udah Nggak Ada Tapi Gasnya Salah Makan Dikit Eh Padahal Nggak Makan Nggak Makan Asem Kedek Merita Gitu Es Nggak Cuman Makan Di luar Doang Tapi Nggak Yang Kotor Kotor Masih Termasuk Bersih Itu Umat Nah Pertanyaannya Pak Pertanyaan Saya Apakah Ibu Menangani Orang Yang Radang Lambung Radang Usus Ya Ger Kayak Tadi Ibu Abigail Udah Parah Gitu Nah Maksud saya Saya mau Sembuh Gini Gimana Bu Saya Banyak Cerita Di Masa Lalu Dari Kecil Saya Cerita Tadi Bahwa Semua Ini Holistik Sayang Anda Sudah Bolak Balik Sudah Ngerasain Kan Selama Ini Obat 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 Itu Hanya Fisik Dan Fisik Itu Hanya 10% Sebenarnya Akarnya Itu Banyakan Di area Mental Jadi Beresinya Mental Selama Ini Kita Salah Jalur Ibarat Ini Kalau Kita Ini kan Dari Tubuh Mental Jiwa Dan Spiritual Kita Dari Mental Jiwa Tubuh Spiritual Masalahnya Di area Mental Akarnya Tapi Yang Anda Obati Di area Tubuh Kan Tidak Nyambung Padahal Tubuh Ini Hanya 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 Mada Ini Kebetulan Diisi Putih Jadi Putih Kalau Anda Diisi Dengan Merah Pantah Merah Jadi Merah Jadi Ijo Kita Selama Ini Hanya Ngurusin Tubuh Aja Kita Ngurusin Di Dalam Dalam Ini Si Mental Jiwa Dan Roh Tuhan Itu Sayang Saya Saya Suka Gemes Gitu Anda Bertonton Minum Obat Terus Tidak Sembuh Tetap Minum Obat Gitu Kenapa Sih Gitu Kadang Geli Lucu Menurut saya Karena Belum Tahu Bahwa Ada Cara Lain Untuk Sembuh Bahwa Akar Anda Dari Penyakit Itu Bukan Hanya Fisik Gitu Jadi Semua Penyakit Punya Tiga Akar Akar Secara Fisik Beresin Secara Fisik Misalkan Akar Secara Fisik Anda Butuh Suplemen Vitamin Obat Kurang Itu Dipenuhi Dengan Obat Herbal Dan Suplemen Tapi Kebanyakan Akar Secara Mental Akar Secara Mental Jadi Akar Secara Mental Bereskan Secara Mental Dan Ini Yang Kebanyakan Terjadi Masalah Jadi Akar Secara Akar Secara Mental Beresin Secara Mental Dan Akar Secara Spiritual Beresin Secara Spiritual Makanya Itulah Holistik Hadir Jangan Hanya Ngurusin Di Tubuh Fisik Aja Minum Obat Nggak Sembuh Ya Ngapain Minum Terus Yang Kebanyakan Anda Minum Obat Banyak Ibaratnya Anda Mau Ngobatin Di Lambung Tapi Anda Minum Obat Banyak Yang Ada Lever Anda Akan Terganggu Ginjal Anda Akan Terganggu Jantung Anda Akan Terganggu Bahkan Mengobatin Lambung Lambungnya Bunyi Maksudnya Semakin Terganggu Dengan Obat Obatan Itu Jadi 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 Ibarat Mengobatin Mengobati Masalah Tapi Dengan Menambah Masalah Baru Harusnya Kayak Pegadian Kenapa Pegadian Tagline Bagus Mengatasi Masalah Tanpa Masalah Seperti Itu Harusnya Seperti Itu Pengobatan Bukan Malah Menambah Masalah Masalah Baru Di Tubuh Anda Jadi Silahkan Sahabat Anda Berpikir Secara Rasional Bahwa Kenapa Saya Punya Masalah Ini Dan Bertahun Saya Minum Obat Dan Tidak Sembuh Ya Ngapain Saya Minum Obat Ini Terus Lucu Karena Anda Tidak Tahu Ada Cara Lain Untuk Sembuh Anda Tidak Tahu Bahwa Akar Dari Penyakit Anda Bukan Hanya Fisik Semata Yang Butuh Obat Bahkan Saya Bisa Buktikan Bahwa Saya Skoliosis Pun Orang Bilan Susah Bisa Dikoreksi Dengan Operasi Skoliosis Tulang Belakang Bengkok 45 derajat Tulang Belakang Bengkok Satu-satunya Jalan Dengan Operasi Dipasangin Pen-pen Tidak Enak Bayangin Tulang Dipasangin Pen-pen Begerak Pasti Tambah Sakit Itu Yang Saya Logika Saya Saya Bila Nggak Masuk Di Logika Saya Saya Harus Mengobati Skoliosis Saya Dengan Dioperasi Kemudian Dipasangi Pen-pen-pen-pen Yang Itu Namanya Besi Ditempelkan Ketubuh Kita Pasti Akan Tambah Sakit Jadi Ngapain Saya Menyelesaikan Skoliosis Dengan Menambah Sakit Saya Dan Ternyata Saya Bisa Nyembuhin Tulang Belakang Saya Yang Bengkok Tanpa Obat Tanpa Operasi Dan Bisa Lurus Kembali Kenapa Karena Tubuh Kita Sangat Cerdas Sahabat Jadi Anda Lihat Nanti Di Buku Saya Di Depan Itu Ada Tulisan Kepuatan Penyembuhan Sudah Tuhan Titipkan Pada Diri Kita Sempurna Nah Kesempurnaan Ini Kenapa Tidak Terjadi Pada Kita Kita Tidak Bisa Mengakses Kenapa Kita Belum Paham Nah Disinilah Kita Belajar Terus Bahwa Kita Hebat Banget Kita Tubuh Punya Kurang Apa Tuhan Hadir Ada Di Islam Ada Di Surat 3872 Ketika Sudah Sempurna Kejadiannya Kutiupkan Ruhku Kepadamu Kalau Di Alkitab Dikatakan Di 1 Korintus 6 Ayat 19 20 Tidak Taukah Kamu Bahwa Di Dalam Dirimu Ada Baid Allah Ruh Kudus Hadir Di Dalam Dirimu Kurang Apa Ayat Ayat Ini Untuk Menyadarkan Kita Bahwa Kita Ini Sangat Cerdas Sebenarnya Self Healing Itu Bukan Sesuatu Yang Miracle Tapi Sesuatu Mekanisme Yang Pasti Adanya Ketika Kita Paham Polanya Kita Tau Bahwa Self Healing Terjadi Sempurna Di Teguh Kita Ketika Tidak Ada Menghalangi Apa Yang menghalangi Ada Ada Sampah Sampah Mental Ada Sampah Sampah Toksin Di Dalam Tubuh Berupa Dari Makanan Electromagnetik Polusi Udara Seperti Itu Dan Yang Terakhir Adalah Ketiadaan Allah Bukan Karena Allah Tiada Kita Yang Tidak Mampu Mencapai Itu Nah Inilah Adanya Kemp Itu Untuk Tadi Clean Your Body Clean Your Mind And Clean Your Soul Supaya Ketika Toxin Teksun Sudah Dikeluarkan Dari Diri Kita Maka Yang Ada Adalah Tubuh Kita Akan Berfungsi Dan Berjalan Semua Ritmenya Dalam Kondisi Yang Sempurna Gitu Sayang Karena Disitu Ada Allah Gitu Harga Tubuhmu Ini adalah Bait Allah Tempat Tertinggi Allah Bayangin Ini Ini Baytullah Kita Kalau Orang Islam Baytullah Anda Bolak Balik Pergi Ke Haji Pergi Ke Baytullah Di Sana Itu Buatan Manusia Sahabat Hebat Hebatnya Itu Mekah Ka'bah Itu Baytullah Itu Buatan Manusia Yang Lebih Hebat Adalah Diri Anda Karena Ini Buatan Tuhan Bait Allah Dan Tuhan Hadir Kerajaan Allah Rumah Tuhan Itu Sebenarnya Ada Di Dalam Diri Kita Kenapa Kita Hari Ini Tidak Mampu Mencapainya Gitu Ada Yang Salah Dengan Diri Kita Itu Yang Kita Cari Sayang Kedalam Diri Bukan Keluar Bukan Dengan Obat Terus Menerus Saya Mohon maaf Kadang-kadang Gemis Gitu Kalau Minum Obat Bertahun-tahun Tidak Sebut Tetap Minum Obat Gitu Ayo Buka Pikiran Ini Tidak Antinya Saya Setiap Hari Setiap Minggu Itu Saya Bicara Buat Zoom Seperti Ini Untuk Kesadaran Ayo 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 Kebali Ke dirimu Kekuatan Itu Hadir Di dalam Diri Anda Sahabat Sempurna Gitu Sayang Bu Olive Bisa Ibaratnya Radang Usus Radang Lampung Pertanyaannya Pernah Apakah Sembuh Sembuh Ketika Kita Sampai Ke Akan Masalah Gitu Oke Bu Olive Oke Sekarang Bu Anna Silahkan Ya Selamat Malam Bu Cinta Saya Mungkin Lebih Cerita Aja Sibu Ya Kan Kalau Gert Gert Itu Kan Saya Bingung Belakangan Belakangan Anak Anak Muda Gert Gert Terus Saya Pikir Apaan Situ Gert Apa Orang Kalau Dulu Mah Mah Gitu Apa Gitu Terus Nah Belum lama Nih Mungkin saya juga gak sadar Karena saya Misalnya lagi Op 6 Kayak gitu Jadi mungkin Menjaga Jadi mungkin agak lelah Terus saya ngerasa Kayaknya Kok pas lagi pagi-pagi Itu kayak saya agak Kayak tutup nafas Gitu ya Napas Terus saya agak takut Kan Terus Apa nih Terus saya langsung Minim Anget Terus saya tenang Tenang Terus saya tarik nafas Diam Alhamdulillah Itu hilang Oh Jangan-jangan Ini kali yang namanya Gert 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 Gitu Gitu Terus Terus Kepikiran Kayak gitu Nah Terus Gak enak Banget Emang Gak enak Banget Dan Ya Gak Gak nyaman Gitu Gak nyaman Terus kita juga Berpikir Berapa lama Gak nyaman Gitu kan Hilangnya gitu Di dalam tubuh Yang tadi saya rasa Itu Yang saya rasa Kan alhamdulillah Hilang Kalau Makin lama itu Bikin malah khawatir Juga Kenapa Makin jantung Gitu Gitu Terus Setelah itu Saya jadi tahu Oh ini Yang ternyata Yang orang-orang bilang Seperti ini Terus setelah Setelah itu Kalau misalnya Adalah Seperti itu Misalnya saya Dicoladi Dicoladi Gitu kan Misalnya agak Kayak mulai Mungkin Rasanya kayak Agak mulai naik Gitu Katanya sih Asameng Gitu Terus saya langsung Gini Gak usah dipikirin deh Apa pun Mungkin saya juga Gak tahu lagi Gak usah dipikirin deh Terus itu Hilang sendiri Loh Gitu Jadi Saya pikir Bener Jadi apa-apa Sudah Gak usah dipikirin Gak usah terlalu Berat-berat Dan Emang gak enak banget Gitu Sibu Sinta Cuma cerita itu aja Ya memang Tidak usah dipikirin Itu cara yang termudah Tapi kan Masalahnya gak selesai Jadi ibaratnya Ibu nyapu Nyapu Tapi masih ditaruh Di bawah Apa Karpet Atau dibawah Di balik pintu Atau dibawah Tempat tidur Masalahnya masih ada gak Oh insya Allah Enggak sih Karena Saya juga rajin Apa sih Kalah nafas Jadi Berusaha untuk mencari Apa ya Ngilang-ngilangin itu Maksudnya Tenangan Ibu itu Untuk main tenang Itu seperti itu Jadi itu It's work Membantu Membantu It's work Tapi juga Hanya sementara Sayang Tetap ibu harus cari Akar dari masalah saya Itu apa Akar dari ketidaktenangan saya Akar dari stress saya Itu apa Itu harus ibu Cari Oke dengan olah nafas Meditasi Yoga Kita tenang Tapi tenangnya Tentu sementara Harus tetap cari Itu maka Ketenangan itu Akan jadi Lebih long lasting Gitu Oke ya Kalau mau dibantu Kalau mau dibantu Mulai aja Durungan konsultasi Gitu kan Jadi kita Pendalaman 2 jam itu Saya akan bantu Kita untuk cari Tahu tuh Di dalamnya Itu ada apa sih Gitu loh Kadang-kadang kan Kita perlu bantuan Perlu cermin Dari orang lain Untuk Memahami Diri kita sendiri Gitu loh Ya baiknya sih Memang memahami diri Sendiri gitu Tapi kan kadang-kadang Kita pun gak tau caranya Gimana sih Pikiran buah sadar itu Saya merasa gak ada apa-apa Tapi Anda cemas Anda Paket perut Anda ini Ada itu Gitu kan Nah itu kadang-kadang Yang sering terjadi Gitu kan Ya masalah itu Ada dibanyakan Di pikiran buah sadar Gitu Bahkan Sampai di dalam kandungan Jadi coba Cek deh Apa di channel youtube saya Sinta Club Seatolistik Itu kemarin Minggu kemarin Itu kita bicara tentang Memori janin Dan dampak setelah lahir Nah itu Emang kita inget Waktu bayi ngapain Gitu kan Gitu loh Tapi ternyata Emosi-emosi yang dibawa oleh Mama kita Pada saat kita mengandung Atau emosi yang dari Papa kita Itu ada bagian dari DNA kita Itu ada di dalam diri kita Ada orang yang sedih Terus Marah-marah Terus yang dia gak tau kenapa Gitu loh Nah itu ya Dibereskannya Kita harus masuk Kepikiran buah sadar Sayang Oh iya Tapi menurut saya baru inget Kayaknya saya emang Agak overthinking Gitu deh Ibu Ibu saya Ibu saya tuh Overthinking banget Itu emang gak enak Bener-bener tubuh Anda Diri anda Silahkan Ada bu Ati Disitu Anda bisa minta jadwal Ngekonsultasi sama saya Gitu ya Oke Terima kasih bu Oke Bu Siska Silahkan Bu Siska Silahkan Saya mau tanya tadi Kehubungan dengan Hipnoterapi Saya pernah Mengantar Pasien Maksudnya Kerabat Ke Pisiatri Lalu saya Tanya Dok Apa Udah Udah Perlu Atau sudah boleh Di Hipnoterapi Atau apa Gitu Untuk Supaya dia bisa membantu Dia melupakan Gitu Pisiaternya bilang Jangan Sekarang bu Malah Kalau sekarang Malah Belum baik Malah 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 Katanya Nanti ada tahapnya Kalau sudah boleh Itu yang pertama Oke Jadi kami Tunggu Gitu ya Bu ya Lalu Berapa Kunjungan Dua kunjungan Kemudian Saya sebagai pendampingnya Nanya lagi Dok Kalau ke Psiholog Sambil Terapi Medis Ini ke Psiholo Didampingi Psikolo Gimana Karena Dokternya Sendiri Pernah Menyarankan Di awal Tapi Pada kunjungan Yang keberapa Itu Dokternya Malah Bilang Iya Tadinya Kan dokter Pernah Menyarankan Terus Dokternya Bilang Iya Waktu itu Saya Menyarankan Tapi Kalau sekarang Saya Justru Menyarankan Tunda Dulu Ke Psiholonya Nanti Beberapa Saat Lagi Itu Kenapa Ya Bu Kira-kira Makasih Bu Iya Kasusnya Apa Kerabatnya Sisofrenik Sisofrenia Bukan Sisofrenia Bu Katanya Sisofrenik Sisofrenik Siso 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 Afektif Oke Masih Bisa Dijak Ngobrol Ngomong Saat Saat Itu Agak Seperti Tertekan Tapi Kemudian Berapa Bulan Dua Bulan Yang Lalu Sudah 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 Oke Termasuk Termasuk Ada Kemajuan Hanya Memang Masih NCT Masih Tapi NCT Sekarang Bukan Lagi Karena Trauma Trauma Kegagalannya Tapi Justru Kok Yang Muncul NCT Karena Pernah Kena COVID Dan Anosmia Apakah Itu Hanya Penutup Tertutup Atau Bagaimana Jadi Kembali Lagi Semua Itu Dalam Pola Seperti Ini Semua Penyak Itu Dalam Pola Seperti Ini Ada Masalah Akar Masalah Ada Akar Masalah Bola Kecil Itu Kemudian Masalah Bertambah Besar Bertambah Banyak 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 Seringkali Orang Hanya Ngurusin Masalah Bahkan Hanya Ngurusin Simptom Gejalanya Aja Dan Memang Bagaimanapun Dunia Kedokteran Kita Hari Ini Itu Masih Memandang Tubuh Itu Parsial Misalkan Parsial Terpisah Misalkan Anda Merasa Dada Terasa Sesak Anda Pergi Ke Dokter Penyakit Dalam Kedokter Jantung Di Di Mindset Dia Dengan Diagnosa Dia Sama Sebenarnya Singgungannya Deket Antara Psikiater Sama Psikolog Kadang-kadang Orang Belum Ngerti Apa Bedanya Kalau Psikolog Benar-benar Ngurusin Mental Dia Tidak Membikan Obat Karena Bukan Dokter Sebenarnya Harusnya Bersinergi Kalau Memang Dia Butuh Obat Misalkan Dia Tidak Tenang Atau Gaduh Gelisah Saya Tenangkan Oke Saya refer Ke Psikiatri Untuk Dikasih Obat Untuk Tenang Ketika Udah Tenang Baru Kita Gali Akar Masalahnya Apa Selama Ini Hanya Simptom 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 Hanya Gejala Hanya Dikasih Obat Penenang Anti Cemas Anti Depresan Kalau Tidur Dikasih Obat Tidur Hanya Itu Pengobatannya Mau Pertanyaannya Mau Sakit Sampai Berapa Lama Minum Obat Berapa Lama Harusnya Cari Ke Akar Masalah Jadi Dikatakan Nanti Dulu Hipnoterapinya Menurut saya Tidak Tepat Terus Gimana Cara Gali Masalah Ya Kan Sudah Balik Terus Balik Terus Ke Dia Ketika Kita Sampai Di Akar Masalah Siapa Yang Kena Pelecehan Sek Itu Ketika Dipahami Kemudian Diproses Emosinya Seperti Itu Dia Bisa Sain Kalau Enggak Itu Akan Terus Menimbulkan Kecemasan Insecure Overtinging Dan sebagainya Gitu loh Bu Itu Bu Siska Ya Pertanyaan saya Bu Siska Bu Sinta Apakah 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 Ada Kemungkinan Atau Ada Teorinya Bahwa Dokter Dokter Secara Medis Bahwa Kalau Dalam Keadaan Masih Sisofrenik Bukan Sisofrenia Ya Bu Sisofrenik 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 Ya Salah Sisofrenik Kalau Di Hipnoterapi Apakah Ada Bahayanya Ada Nggak Sebetul Nggak Ada Sebenarnya Justru Kita Ngebantu Itu Untuk Kita Tahu Akar Masalah Yang Kita Bantu Gitu loh Bu Jadi Memang Terus terang Hipnoterapi Ini Tidak ada Di dalam Kulikulum Tidak ada Saya belajar Psikologi 7 tahun Nggak ada Di dalam Kulikulum Kami Cuma Dikasih Tahu Oh ya Ada Hipnoterapi Sebagai salah satu Cara untuk penanganan Gitu kan Tapi Tidak Tidak ada Sekolahnya Di dalam Kurikulum Itu tidak ada Apalagi juga Di kedokteran Gitu loh Tidak ada Jadi Di Indonesia loh ya Padahal kalau di luar negeri Hipnoterapi itu Sudah menjadi Satu Fakultas sendiri Beberapa Universiti Di luar negeri Itu Ada jurusan Hipnoterapi S1 S2 S3 Ada Dan itu Sebenarnya Cara Untuk kita Sampai ke akar Masalah Tadi Karena disitu Letaknya Masalah Jangan hanya Ngurusin simton Tidak ada Bahayanya Terakhir Bu yang saya Mau tanya Tanpa Tanpa Dokter ini Tahu Sebetulnya Bahkan sebelum Ke dokter ini Sebelum Dapat penanganan Medis yang Lebih Tepat ini Saya pernah Ajak Beliau Ke satu Hipnoterapi Tapi Masal Bu memang Disitu Di ruangan Nah pada saat itu Kami Jadi saya ikut Juga Sebagai peserta Di hipnoterapi Saya Bisa Ter Apa namanya Ter 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 Persuasi Gitu Bu ya Tapi Yang bersangkutan Ini bilang Saya kok tadi Nggak ngerasa Apa-apa Semua Pada ngerasa Gini Begitu Gini Gitu Saya Nggak Seperti Seperti Nggak Nggak Tertembus Gitu Itu kenapa Ya Bu Ya Makasih Ya karena Masal Bu Gitu Jadi Sebenarnya Tidak Bisa Gitu Hipnoterapi Itu Saya nggak Tahu Ilmu Dari mana Hipnoterapi Masal Itu sangat Bahaya Karena Kita Masuk Dalam Kondisi Trans Dalam Kondisi Gelombang Teta Itu Bisa Masuk Dalam Kondisi Trans Trans Itu Bisa Macem Macem Bu Gitu Jadi Inilah Seringkali Mohon maaf Ya sahabat Ini saya Menjelaskan Gitu Ada Dua Jenis Hipnoterapis Di Indonesia Ini Gitu Yang pertama Adalah Hipnoterapis Yang berbasis Sugesti Itu Yang Seringkali Hanya Kursus Satu hari Dua hari Kadang Harganya Tiga Juta Lima Juta Gitu Udah Ngerasa Bisa Buka Praktek Gitu Padahal Bahaya Banget Gitu Kita Menyerahkan Pikiran Buah Sadar Kita Pada Orang Yang Tidak Kualified Tidak Kompeten Gitu 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 Pekiran Buah Sadar Kita 95% Anda Salah Disugesti Itu Menjadi Masalah Besar Dalam Hidup Anda Gitu Itu Yang Berbasis Sugesti Nah Kami Itu Adalah Clinical Hidnoterapis Itu Kualifikasinya Sangat Sulit Untuk Bisa Lulus Dan Tertinggi Di sini Kualifikasi Hidnoterapis Tertinggi Di Indonesia Saat ini Itu adalah Di Adiwe Gunawan Institut Itu Masuknya Sulit Keluarnya Juga Sulit Nah Yang Ada Adalah Disitu Kita Menggali Ke akar Masalah Contoh Contoh Sederhana Masalah Rokok Misalkan Kalau Yang Berbasis Sugesti Ya Udah Sugesti Nanti Kamu Habis Ngerokok Di Pikiran Luah Sadar Dalam Kondisi Hipnosis Di Gelobang Teta Nanti Habis Ngerokok Nanti Kamu Kalau Ngerokok Mulutmu Pahit Nggak Enak Ya Memang Pada Saat Nanti Selesai Hipno Dikasih Rokok Dia memang Pahit Nggak Enak Tapi Saya Yakin Ketika Nanti Ada Trigger Pemicu Emosi Yang Kuat Dia Pasti Akan Balik Lagi Nah Berbeda Dengan Clinical . Clinical , Clinical , Clinical Ketika Kasus Rokok Itu Hadir Misalkan Tadi Yang Ada Kita Harus Nyari Sampai Pertama Kali Dia Merokok Dan Kenikmatan Apa Yang Didapat Pada Saat Dia Merokok Itu Nah Itu Yang Kita Proses Jadi Sepuluh Orang Dengan Kasus Rokok Itu Akarnya Bisa Beda Beda Maka Terapi Intervensinya Itu Bisa Berbeda Beda Gitu Sahabat Jadi Hati-hati Sekali Memang Anda Untuk Memilih Hipnoterapis Kalau Itu Sudah Sifatnya Masal Itu Sudah Bisa Dipastikan Bahwa Ya Kenapa Dia Nggak Dapat Ya Karena Daya Penetrasinya Tidak Tahu Daya Penetrasinya Tidak Tahu Oke Silahkan Satu lagi Bu Nur Hayati Nurjen Silahkan Silahkan Diklik Yang di bagian Bawah Kiri Oke Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Gimana Bu Baik Alhamdulillah Saya Posisi Saya Sekarang Di Cedah Oke Saya Itu Punya Masalah Penyakit Alergi Gatal-gatal Bu Sudah Bertahun-tahun Minum Obat Alergi Gatal Terus Saya Berhenti Satu Tahun Ini Berhenti Menggunakan Minum Herbal Seperti Kunyit Jahe Seperti Itu Tapi Malah Sekarang Itu Jadi Rambut Saya Jadi Rontok Dan Korengan Juga Rontoknya Itu Pitak Pitak Apakah Itu Efek Samping Dari Obat Gatal Gatal Yang Bertahun Saya Minum Seperti Itu Bisa Jadi Kayak Gitu Memang Atau Sebenarnya Perkembangan Dari Penyakit Anda Kayak Gitu Jadi Ingat Hakekat Alergi Itu Adalah Alergi Itu Adalah Who Are You Alergic To Siapa Yang Sedang Anda Alergikan Siapa Atau Apa Mungkin Anda Tidak Senang Dengan Pekerjaan Anda Sekarang Tidak Senang Dengan Kotanya Tidak Senang Seseorang Dan Denying To Your Own Power Jadi Sedang Menolak Denial Apa Bahasa Indonesia Menolak Denial Your Own Power Menolak Power Diri Sendiri Menyangkal Power Diri Sendiri Ngerasa Lemah Gak Gak Punya Daya Tapi Sebenarnya Anda Sedang Alergi Pada Seseorang Pada Tempat Pada Pekerjaan Pada Suatu Kondisi Gitu Tapi Kalau Saya Tapi Kalau Saya Pulang Ke Indonesia Penyakit Berbeda Di rumah Saya Sering Kesurupan Dan Figur Otoritas Dari Ustad Itu Di rumah Saya Ada Apa Namanya Hantu Jadi Saya Gak Betah Di rumah Pergi Lagi Di Arab Di Arab Itu Ganti Lagi Alergi Lagi Ketika Di Indonesia Tidak Ada Alergi Gak Ada Jadi Itu Hal Yang Berbeda Jadi Sebenarnya Alergi Anda Itu Bukan Fisik Alergi Anda Itu Lebih Ke Mental Dan Spiritual Kaya Gitu Kapan Anda Anda pulang ke Indonesia Nanti Temuin Apa Datang ke saya Kita Ngobrol panjang Atau kita mulai dengan Konsultasi Kalau konsultasi kan masih bisa Zoom-zooman kan Saya Saya Mau konsultasi Aja Biar Memperbaiki Dan saya Punya Kecemasan Itu Takut Takut Pulang ke Indonesia Kesurupan Kan Kesurupan Itu capek Betul Kenapa Anda Kesurupan Itu Sebenarnya Karena Jiwa Anda Kosong Sayang Jadi Sudah Dimasukin Ada Trauma Itu KDRT Sama Makan Kami Iya Jadi Jiwa Anda Kosong Jiwa Anda Luka Kosong Sehingga Mudah Dimasuki Oleh Makhluk-Makhluk Lain Kayak Gitu Nah Itu Saya heran Sahat Sehat Apa Pas Sampai Masuk Rumah Kesurupan Nah Itu Seringkali Belif Sistem Sebenarnya Bukan Kesurupan Tidak Ada Makhluk Lain Tapi Anda Sendiri Yang Sudah Punya Belif Sistem Atau Nilai Keyakinan Kalau Kalau di Indonesia Kesurupan Jadi Tubuh Kemudian Memunculkan Perilaku Atau Simptom Yang Seperti Kesurupan Padahal Itu Bukan Kesurupan Tapi Sesuatu Yang Keluar Dari Dari Anda Sendiri Pikiran Bawah Sadar Anda Yang Dibereskan Gitu Saya Pengen Obat Obatan Biar Bisa Tumpuh Rambut Lagi Gampang Rambut Gampang Obat Obat Fisik Gampang Sayang Gitu Tapi Yang Paling Penting Adalah Semuin Dari Akarnya Itu Gitu Loh Itu Akan Tumpuh Dengan Sendiri Kalau Masalah Rambut Itu Akan Tumpuh Saya Dulu Waktu Kecil Semua Korengan Tangan Kaki Korengan Gitu Tertekan Gitu Banyak Pendaman Emosi Saya Dipukulin Papa Saya Gak Sayang Saya Punya Mama Kandung Lima Hari Meninggal Dilanjutkan Mama Tidih Gak Pernah Sayang Papa Terima Karena Ih Saya Ini Anak Baik Loh Saya Ini Anak Pinter Loh Saya Salu Juara Kenapa Mama Saya Nggak Sayang Sama Saya Itu Luka Batin Di dalam Diri Saya Membuat Ini Gatel Terus Dan Korengan Seluruh Badan Untung Muka Enggak Gitu Siapa Anda Alergikan Sebenarnya Orang Tua Ketika Saya Pergi Kuliah Keluar Gak Ada Alergi Semua Pulang Gatel Lagi Gitu Dulu Kan Nggak Paham Kita Begini Begini Gitu Tapi Dengan Begini Kan Kita Paham Oh Ini Yang Terjadi Dalam Diri Saya Gitu Oke Ya Bu Saya Tunggu Nanti Ibu Bisa Chat Bu Ati Disitu Ada 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 Kontaknya Disitu Bisa Dikasih Lagi Nomor Teleponnya Ada Silahkan Pak Irwan Ada Yang Mau Tanyakan Satu Lagi Pak Jarod Masih Ada Waktu Ya 4 Menit Lagi Silahkan Pak Irwan Yang Singkat Padat Siap Malam Makasih Bu Saya Tadi Sama Mungkin Dengan Yang Yang Saya Ada Penyakit Gert Susah Tidur Akut Juga Jadi Sering Kambuh Kalau Malam Bahkan Tidur Tidur Tidak Bisa Sudah Pakai Obat Juga Bahkan Ada Pikiran Negatif Kata-kata Kalau tidak Tidur Bahkan Sampai Emosi Sekali Juga Kadang-kadang Berdampak Kadang-kadang Kalau Kecapain Habis Kerja Ke Keluarga Juga Jadi Efeknya Bagus Di Samping Ada Masalah Saya Kerjaan Kurang Bisa Memahami Ya Sangat Komplek Kurang lebih Seperti itu Bu Saya Sudah Kepala Sampai Bicara Sampai Nggak Ngelantuk Sakit Sekali Jadi Seperti Ada Sarap Saya Sudah Berdoa Ya Apa Ya Nggak Solusilah Obat Memang Saya Buang Saya Berantem Sama Istri Juga Habis Karena Nggak Ini Bahkan Ketergantungan Menambah Menambah Reaksi Di Meningkatkan Asam Lambung Nggak Lucu Mau Ngobatin Asam Lambung Tapi Dikasih Obat Yang Malah Menambah Asam Lambung Meningkat Gitu Nggak Lucu Benar 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 Jadi Kayak Keterikatan Lah Gitu Lingkaran Tapi Itu dia Kalau Nggak Minum Ya Kembali Lagi Tapi Saya Berusaha Saya Berusaha Nggak Minum Memang Jadi Normal Tapi Akar Masalah Itu memang Masih Ada Gitu Ini memang Saya pernah dengar Seperti kayak gini Banyak Ada pernah Berapa orang Saya disarani Tapi Saya mungkin Belum Sempat Waktunya Karena Saya rindu Saya yakin Itu mungkin 80-70% Bisa memberikan Solusi Pada kita Tapi Hanya mungkin Waktunya Yang Belum Pas Bapak Bisa Ambil Hipnoterapi Sehari Kok Gitu Hipnoterapi Si Berasa Coba Di rumah Sakit Memang Ada Sekali Dua Kali Memang Ada Tapi Saya Sempat Gak Jalanin Lagi Gitu Kembali Lagi Pak Tadi Saya Sudah Jelaskan Panjang Lebar Hipnoterapi Kebanyakan 95% Di sini Hanya Suggesti Suggesti Gitu Beda Ketika Klinikal Hipnoterapis Seperti Saya Suami Semua Di tim Kami Di Holistik Ini Itu Semua Klinikal Hipnoterapis Dan Mereka Benar-benar Punya Kainus Harta Kalau Bapak Ketempat Lain Itu Ada Masalah 10 Itu Bisa 10 Kali Sesi Kalau Kami Punya Durasinya 4 5 Jam Jadi Kami Mengangkat Sebanyak Masalah Dalam Diri Bapak Siap Tapi Ini Berkontinue Saya Berkontinue Ada 20 Nanti Ada Lagi Seti Bulan Atau Gimana Jadi Karena Kita Sudah Punya Tempat Sendiri Mungkin Kita Adakan Sebulan Sekali Dua Bulan Sekali Terus Tingkat Untuk Ibarat Garansi Ini Mungkin Berapa Persen Tadi Saya Belang Mungkin Benar Untuk Setelah Mengikuti Ini Untuk Tingkat Kesembuhannya Bisa Dikatakan Gitu Kami Yang Jelas Tidak Menyajikan Kesembuhan Kami Kontrak Iktiar Bukan Kontrak Hasil Tapi Kami Dengan Segala Kahlian Yang Kami Milik Ini Gempur Dari Berbagai Sisi Bayangin Pak Jarot Ada Olah Nafas Makan Sehat Herbal Kemudian Diangkat Mental Secara Spiritual Jadi Digempur Dari Berbagai Sisi Bapak Bisa Lihat Tesimone Ini Di Channel Youtube Saya Pasti Ada Perubahan Gitu Kalau Ibarat Refreshing Orang Turun Tensinya Untuk Tingkat Stress Oke Makasih Banyak Bu Makasih Pak Irwan Oke Mungkin Pak Jara Bisa Ini Mbak Audrey Mohon maaf Ini Udah jam 9 Ini Nanti Bisa Japi Saya Bisa Minta Kontak Saya Bisa Japi Saya Untuk Ini Dapat Jawaban Atau Masuk Grup Silahkan Di Linknya Di Share Di Pak Rahmat Bisa Di Share Grup Supaya Yang Belum Belum Bisa Dapat Pertanyaan Belum Bisa Dijawab Atau Masih Ada Pertanyaan Tadi Saya Tidak Baca Yang Pertanyaan Tapi Saya Utamakan Yang Mau Raise Hand Bisa Share Pak Rahmat Untuk Link Masuk Grup Kesembuhan Holistik Silahkan Pak Rahmat Bu 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 Sinta Sebenarnya Saya Pengen Tau Setelah Ikut Camp Atau Coaching Online Itu Kemungkinan Berapa Persen Akan Kembali Lagi Kondisi Awal Yang Pertama Yang Kedua Kalau Clinical Hipnoterapi Apakah Perlu Berkali Kali Ataukah Cukup Satu Atau Dua Kali Apakah Ada Potensi Kembali Lagi Ke Awal Apa Namanya Kembali Ke Awal Itu Ibaratnya Gini Anda Misalkan Flu Flu Ini Bisa Terjadi Seringkali Terjadi Dalam Hidup Kita Kita Bukan Ngobatin Flu Tapi Ngobatin Imunitas Anda Meningkat Seperti Itu Analoginya Masalah Balik Tidak Balik Itu Kesadaran Anda Yang Selanjutnya Akan Memelihara Untuk Tetap Happy Untuk Tetap Apa Namanya Damai Sejahtera Jadi Itu Proses Seumur Hidup Tapi At least Di dalam Camp itu Anda Sudah Dapat Petanya Anda Mau Kemana Itu Satu Kemudian Sama Seperti Hipnoterapi Masalah Di dalam Pikiran Bawah Sadar Kita Itu Banyak Banget Pada Saat Kita Hipnoterapi Itu Kita Mengangkat Masalah Masalah Besar Gitu Jadi Ketika Balik Tidak Balik Itu Bukan Itu Ukurannya Ibaratnya Tadi Misalkan Ngerokok Oke Itu Selesai Tapi Ada Masalah Masalah Lain Atau Misalkan Emosi Marah Itu Akarnya Bisa Macem-macem Kita Ngeberesin Misalkan Marah Sama Bapak Ada Marah Sama Ibu Ada Ada Kala Marah Marah Bapak Ibu Ada Dia Akan Ketarik Semua Tapi Ada Marah Yang Mungkin Jalurnya Berbeda Gitu Tapi At least Batu-batu Besar Diangkat Disambung Dengan Kelas Coaching Kita Mengajari Untuk Masuk Kepikiran Bawah Sadar Kita Meditation Kita Lakukan Sendiri Jadi Ibaratnya Kita Bantu Dengan Meditator Untuk Masalah Besar Selanjutnya Maintenance Selanjutnya Terhadap Hidup Kita Adalah Dengan Meditasi Termasuk Untuk Selanjutnya Gimana Ibarat Anda Sudah Bersih Bersih Rumah Emangnya Sampai Sepuluh Tahun Kedepan Anda Tidak Harus Bersih Bersih Kan Enggak Iya Kan Sepuluh Tahun Ada Banyak Terjadi Ada Emosi Emosi Baru Dan Sebagainya Anda Harus Punya Mekanisme Untuk Beres Beres Diri Anda Sendiri Ya Enggak Nah Itulah Dengan Meditasi Jadi Anda Tidak Tergantung Dengan Hipnoterapi Gitu Terima kasih Banyak Nah Itulah Semua Ada di Camp Kalau Di Camp Anda Ikut Camp Anda Tau Petanya Anda Langsung Dapet Hipnoterapi Anda Juga Free Coaching Coaching Sekarang Sudah 3 juta Hipnoterapi 3 juta Kalau Dipotong Terpisah Tapi Ketika Anda Ikut Camp Anda Dapet Semuanya Jadi Worth it Banget Untuk Ikut Bersih Bersih Diri Camp Habis ikutkan Masuk ke Kelas Coaching Dan itu Prosesnya Seumur Hidup Itu Oke ya Bu Makasih Sayang Semua Silahkan Pak Jarod Coaching Ini Iya Selamat Malam Teman-teman Semuanya Tadi Saya Sambil Kerjaan Tapi saya Menyimak Jadi Yang saya Mau Sampaikan Bahwa Saya Sudah Kenal Businta Cukup Lama Dengan Segala Pro Dan Kontranya Pertanyaan Dari Teman-teman Yang Terutama Dari Teman-teman Yang Seiman Dengan Saya Dari Kristen Apa Hipnoterapinya Ini Gimana Secara Kristiani Dan Saya Sudah Sering Jawab Bahwa Ada Hipnoterapi Yang Hipnotis Dalam Menyihir Membuat Orang Tidak Sadar Kliennya Tidak Sadar Nah Itu Jangankan Kristen Secara Islam pun Juga Itu Aram Tapi Ini Masih Sadar Tapi Dibawa Ke Alam Yang Tenang Sampai Hati Nurani Berbicara Dan Itu Bagian Dari Terapi Klinis Psikologi Tadi Seperti Yang Dijelaskan Untuk Menggali Akar Masalah Di Alam Bawah Sadar Nah Tapi Kita Harus Mengambil Keputusan Menakanya Tadi Jelaskan Juga Bahwa Kem Dan Hipnoterapi Ini Hanya Salah Salah Tulus Tapi Kita Akan Dipersenjatai Untuk Istilahnya Bagus Sampai Kita Bisa Bersih Bersih Sendiri Yang Gak Mungkin Dijamin Rumah Dicapur Tidak Kotor Lagi Tapi Kita Punya Sapunya Kita Bisa Menangani Masalah Kita Sendiri Dan Dengan Demikian Mestinya Selama Akar Masalahnya Beres Akan Sembuh Karena Akarnya Kalau Gak Sembuh Berarti Akarnya Belum Tuntas Atau Kita Gak Mau Disembuhkan Kita Gak Mau Jujur Dengan Diri Sendiri Selama Kita Mau Sembuh Tuhan Pihak Tuhan Jelas Tuhan Mau Menyembuhkan Nah Kalau Kitanya Juga Mau Sembuh Dalam Camp Itu Memang Camp Tiga Hari Kadang Kayak Nanggung Dapat Teorinya Dapat Komitmen Tapi Untuk Merasakan Mengalami Membutuhkan Lebih Satu Minggu Ini Tentu Akan Lebih Berdampak Saya Juga Akan Hadir Di Sana Kalau Gak Bisa Sembuh Seminggu Tapi Saya Hadir Dua Minggu Setelah Itu Masih Ada Pendampingan Lagi Dalam Pendampingan Sebulan Saya Kan Hadir Empat Sesi Tetapi Setelah Itu WA Grup Selama Hayat Masih Kandung Badan Paling WA Grup Penggabungan Jadi Misalnya Camp Cuma Sepuluh Orang Yang Sebelumnya Sepuluh Orang Jura Lima Dua Puluh Itu Tidak Akan Dibubarkan Tapi Penggabungan Dari Alumni Sebelumnya Sampai Kapan Tadi Pucinta Janji Sampai Selama Hayat Masih Kandung Badan Selama Kita Hidup Itu Akan Ada Terus Masih Bisa Jadi Selain Ikut Camp Dan Online Itu Kalau Kayak Mau Remedial Mengulang Ikut Zoom Terus Tidak Apa-apa Mau Setahun Dua Tahun Sepuluh Tahun Masih Ada Anda Mau Ikut Zoom Lagi Nanya Lagi Itu Makanya Kasih Seumur Hidup Anda Ikut Aja Kalau Saya Pola Hidup Sehat Gratis Kita Sudah Tiga Tahun Sembilan Jumat Pagi Sibuk Tidak Berhentinya Mau Nanya Kita Jawab Terus Coba Bayangin Yang Gratis Kita Sudah Tiga Tahun Berhentinya Nanya Aku Jawab Tapi Memang Ada Waktu Untuk Pertanya Itu Waktu Zoom Apalagi Bayar Karena Memang Istilahnya Menurut Saya Ada Kesamaan Antara Saya Dan Ibu Sinta Itu Kita Itu Bukan Sekedar Kalau Misalnya Mau Cari Untung Apa Untungnya Seminggu Pergi Ke Bandung Dua Tiga Hari Pesertanya Sedikit Kita Malah Nombok Ini Ada Unsur Pelayanan Unsur Pengabdian Dunia Ini Kadang Terlalu Kebanyak Yang Jahat Banyak Yang Tidak Baik Sampai Kalau Ada Yang Baik Ada Yang Ikhlas Sampai Masa Ini Ada Maksud Apa Di baliknya Apa Cangka-cangka Pak Cerut Mau Kristianisasi Kalau Gitu Nanti Businta Islamisasi Jadi Kita Ini Beda Agama Tapi Ada Gelombang Yang Sama Hidup Ini Saya Pengen Berarti Juga Pengen Nolong Orang Lain Makanya Pola Hidup Sehat Kita Nggak Cari Olah Nafas Gratis Ini Gratis Beneran Memangnya Ada Gratis Yang Burak Burak Jadi Dari Saya Hanya Pengen Teman-teman Tidak Salah Kalau Mau Memang Belajar Kita Dalam Posisi Mau Berbagi Kita Dalam Posisi Mau Berbagi Bukan Hanya Di Camp Tapi Juga Di Sumsum Selanjutnya Mungkin Itu Aja Yang Ingin Saya Sampaikan Camp Ini Yang Menyelenggarakan Bu Sinta Bu Ati Saya Sebagai Pembicara Tamu Tapi Jadi Tuan Rumah Jadi Sudah Ngeblend Merasa Ikut Memiliki Program Ini Jadi Itu Kalau Bicara Camp Kalau Bicara Pola Hidup Sehat Acara Ini Nanti Saya Upload Di Youtube Tempat Saya Jadi Ada Rekamannya Jadi Jangan khawatir Yang tadi Login Terlambat Tahu Menit Keberapa Nanti Akan Ada Rekamannya Itu Selamat Malam Selamat Peristirahat Sampai Jumpa Kalau Dengan Saya Besok Pagi Jam 5 30 Selama Saya Mana-mana Minggu ini Saya Ada Sampai Hari Jumat Jumat Siang Saya Kebatam Senen Pulang Dari Batam Kayaknya Selasa Udah Ke Camp Di Camp Dua Hari Pada Jakarta Satu Hari Langsung Kebalik Papan Udah Biasa Pak Jarot Sehat Terus Dan Semakin Hari Semakin Mudah Lihatnya Selama Hayat Masih di Kandung Badan Kita Mau Berbagi Oke Itu Selamat Malam Terima kasih Selamat Malam Sahabat Semua God Bless you I love you God K Terima kasih.